Huff, di kota King Feng, di keluarga Han, akulah langit dan bumi. Hari ini, kamu berani menyinggung keluarga Han. Kalian semua harus mati. Restise keluarga Han tidak bisa ditantang. Dengan satu gerakan, patriar keluarga Han memenjarakan Wang Chen. Senyuman dingin muncul di wajahnya saat dia berteriak. Begitu dia selesai berbicara, kilatan mematikan muncul di matanya. Dia bertepuk tangan dan cetakan telapak tangan besar muncul dari udara tipis. Itu melesat melintasi langit dan menghantam Wang Chen. Di penjara dengan kuat, Wang Chen tidak bisa bergerak. Darah di tubuhnya mulai mendidih karena kengganan. Melihat cetakan telapak tangan yang masuk, wajah Wang Chen berubah serius. Kekuatan garis keturunan, meledak. Dengan suara gemuruh, garis darah bela diri suci meletus. Garis darah bela diri suci menguasai dunia. Betapa agung dan mendominasinya hal itu. Bagaimana dia bisa ditekan? Di bawah penindasan patriar keluarga Han, garis darah bela diri ilahi akhirnya mulai meletus. Itu memancarkan keagungan yang kuat yang tidak bisa ditekan. Di bawah keagungan ini, aura Wang Chen memenuhi udara dan naga ilahi di belakangnya meraung ke langit. Dengan energi ini, Wang Chen segera menerobos belenggu dan membebaskan diri dari penjara patriar keluarga Han. Tebasan gelombang. Menarik keluar pedang api merah dari punggungnya, Wang Chen memegang pedang dengan kedua tangan dan menebas cetakan telapak tangan yang masuk. Gemuruh. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi retak. Energi meluap ke segala arah. Pedang api merah menghantam telapak tangan. Kedua energi itu berpotongan dan naga ilahi meraung. Energinya menyebar dengan liar dan mendatangkan malapetaka. Angin akibat tabrakan membuat semua orang terjatuh ke belakang. Di tengah ledakan keras, cetakan telapak tangan itu langsung terkoyak-koyak. Adapun Wang Chen, dia mengerang teredam dan mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Dengan satu gerakan, dia sudah dirugikan. Wang Marsial Artis memang seorang Raja Marsial Artis. Hal ini membuat Wang Chen mengeluh dalam hatinya. Kekuatan ini jauh melampaui imajinasinya. Seorang Raja Seniman Beladiri sudah menjadi tokoh dikdaya yang baru saja melangkah ke jalan surgawi. Kekuatan yang terkandung dalam setiap gerakan bukan lagi sesuatu yang bisa ditandingi oleh kekuatan biasa. Ditambah dengan energi asal sejatinya yang tak terbatas dan menakutkan, setiap gerakan yang dia lakukan bisa dikatakan menakutkan. Wang Chen, yang merupakan prajurit mulia Orde Kedua, tidak bisa lagi dibandingkan dengannya. Di hadapan kekuatan batin sejati yang sangat agung, keunggulan kekuatannya telah lenyap pada saat ini. Huh, mari kita lihat berapa banyak lagi gerakan yang bisa kamu tahan. Wang Chen. Setelah memaksa mundur Wang Chen dengan satu gerakan, leluhur tua keluarga Han mengungkapkan senyuman dingin. Niat membunuh di matanya sangat kental. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sebelumnya telah membuat patriar keluarga Han bertekad untuk membunuhnya. Untuk membunuh Wang Chen, dia bahkan menyerah pada mimpinya menjadi prajurit kekaisaran. Untuk membunuh Wang Chen, dia telah meminum pil budidaya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen pergi? Begitu dia selesai berbicara, patriar keluarga Han menyerang Wang Chen dengan kedua tangannya. Dalam sekejap, serangkaian jejak telapak tangan menyapu Wang Chen di tengah suara gemuruh. Petarung dunia, melihat jejak telapak tangan yang memenuhi langit, ekspresi Wang Chen berubah serius saat dia buru-buru membela diri. Huh, tipuan yang tidak penting. Lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Setelah memasuki jajaran prajurit kekaisaran, kekuatan leluhur tua keluarga Han melonjak. Melihat perlawanan Wang Chen, jejak rasa jijik muncul di matanya saat dia langsung mengulurkan tangannya untuk menamparkan Wang Chen. Gemuruh. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar terus-menerus. Pedang besar api merah di tangan Wang Chen mengerahkan kekuatan terbesarnya sambil terus menebas ke segala arah untuk memblokir jejak telapak tangan yang masuk. Dalam sekejap, Wang Chen dikelilingi oleh bahaya saat dia mundur selangkah demi selangkah. Untuk sesaat, Wang Chen berada dalam kondisi yang menyedihkan. Cek cek cek, seperti yang diharapkan dari seorang prajurit kekaisaran. Kali ini, Wang Chen pasti sudah mati. Bukan begitu, siapa di kota King Feng yang bisa menghentikan keluarga Han sekarang? Hei, prajurit kekaisaran, aku tidak menyangka prajurit kekaisaran akan muncul di keluarga Han. Sekarang, keluarga Han dapat dianggap sebagai keluarga nomor satu di kota King Feng. Iya, dua keluarga lainnya seharusnya cemas sekarang. Cek cek cek, prajurit kekaisaran, ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Fakta bahwa Wang Chen dipaksa masuk ke dalam situasi berbahaya segera menyebabkan para penonton di luar keluarga Han berdiskusi. Keluarga Han sebenarnya memiliki prajurit kekaisaran. Ini telah merusak keseimbangan kota King Feng. Di tempat seperti kota King Feng, prajurit kekaisaran adalah eksistensi teratas. Bahkan di kota King Feng, pusat transportasi dan kota perdagangan penting di kerajaan Tian Feng, penguasa kota hanyalah seorang prajurit kekaisaran. Dan ini adalah kota King Feng. Jika itu adalah kota kecil lainnya, penguasa kota tidak akan menjadi prajurit kekaisaran. Awalnya, tiga keluarga besar di kota masing-masing memiliki prajurit terhormat, jadi masih dianggap seimbang. Mereka saling menahan diri dan tidak bisa berbuat apa-apa dengan gegabuh. Tapi sekarang, prajurit kerajaan telah muncul di keluarga Han, merusak keseimbangan ini. Persaingan antara tiga keluarga besar itu bergejolak. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dua keluarga lainnya bisa duduk diam? Tiba-tiba, orang banyak mulai membicarakan masalah ini. Pertarungan di lapangan masih berlangsung sengit. Wang Chen berjuang untuk melawan. Menghadapi prajurit kekaisaran, dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Saat ini, wajah Wang Chen sangat jelek. Kekuatan, itu tetaplah kekuatan. Pada akhirnya, kekuatannya masih belum cukup. Jika dia cukup kuat, dia tidak akan berada dalam situasi sulit seperti itu. Prajurit kekaisaran, memikirkan hal ini, mata Wang Chen dipenuhi dengan tekat. Dia harus menjadi raja prajurit. Dia harus meningkatkan kekuatannya lagi. Keluarga Luo adalah musuhnya. Mereka memiliki dua prajurit raja yang menahan benteng. Jika dia ingin menghancurkan keluarga Luo, dia harus membunuh kedua prajurit kekaisaran itu. Kalau tidak, mustahil baginya untuk membalas dendam. Ini membuat Wang Chen merasa semakin tertekan. Sekarang dia bermasalah dengan keluarga Han, apalagi keluarga Luo. Saat ini, keinginan dalam hati Wang Chen telah mencapai batasnya. Dia menginginkan kekuatan, dia ingin menjadi kuat. Bos, di belakangnya, menyaksikan Wang Chen dan tetua keluarga Han bertarung dan melihat Wang Chen mundur, wajah Kuang Ren sangat cemas. Namun, bagaimana dia bisa ikut campur dalam pertarungan antara dua orang kuat? Dengan kekuatannya sebagai seniman bela diri, dia hanya bisa merasa cemas. Hal ini membuat Kuang Ren ingin menjadi gila. Pergilah ke neraka, nak. Tetua keluarga Han meraung lagi. Dengan sekejap kakinya, seolah-olah dia telah berteleportasi, dia muncul di samping Wang Chen dalam sekejap mata. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan membantinya ke dada Wang Chen. Melihat serangan telapak tangan datang ke arahnya, jejak kengerian melintas di wajah Wang Chen. Dia buru-buru menggunakan langkah hantu dan mundur ke belakang. Di saat yang sama, dia mengulurkan tangannya untuk memblokir serangan itu. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan. Dalam sekejap, Wang Chen mundur. Mati! Karena serangan telapak tangan pertama tidak mampu membunuh Wang Chen, serangan telapak tangan kedua dari tetua keluarga Han menyusul. Bang! Seperti sambaran petir, udara mengepul dan seluruh ruangan bergetar. Sekali lagi, Wang Chen melakukan serangan telapak tangan ini secara langsung. Of! Saat dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan setegup darah. Jika bukan karena Wang Chen telah mengembangkan teknik tempering tubuh bintang dan tubuhnya telah mencapai tingkat kekuatan yang menakutkan, serangan telapak tangan ini sudah cukup untuk membunuhnya. Meski begitu, Wang Chen masih merasa organ dalamnya terguncang parah. Darah dan kinya bergejolak, dan dia merasa pusing. Buk! 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 Sosoknya mundur lebih dari 10 meter sebelum Wang Chen berhasil menstabilkan tubuhnya dengan bantuan Flaming Sword. Kemanapun dia lewat, dia meninggalkan sederet jejak kaki yang tertanam dalam di tanah. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa menolak. Tanpa memberi Wang Chen kesempatan untuk mengatur nafas, tetua keluarga Han menerkamnya lagi dan melancarkan serangan telapak tangan ketiga. Dalam sekejap, langit berubah warna dan angin menderu-deru. Jejak keseriusan melintas di mata Wang Chen. Di bawah serangan telapak tangan ini, dia pasti tidak akan mampu melawan. Jika itu masalahnya. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen berubah jelek. Apakah dia benar-benar akan mati di sini, di sisi keluarga Han? Tidak, dia belum membalas dendam pada keluarga Wang, dia belum membalas dendam pada saudara-saudaranya, keluarga Wang belum berdiri di puncak perbatasan utara. Bagaimana dia bisa mati di sini? Dia tidak bersedia. Namun, apakah dia bisa memblokir serangan dari Patriar Klan Han? Kelelahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam selama beberapa waktu, dan bakat garis keturunannya, erupsi, juga telah diaktifkan selama beberapa waktu. Pada saat ini, tubuh Wang Chen sudah memasuki kondisi kelebihan beban. Dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melanjutkan. Situasinya genting saat ini, saat dia melihat sesepuh keluarga Han yang mendekat, jejak tekat melintas di mata Wang Chen. Bakar darahnya, empat kata ini muncul di benaknya. Membakar garis keturunan Divine Martial dapat membuat kekuatan seseorang meroket dalam waktu singkat, tetapi garis keturunan Divine Martial akan sangat rusak. Nilai garis keturunan akan anjlok dengan cara ini. Saat ini, garis keturunan kelas 7 mungkin hanya tersisa dengan garis keturunan kelas 6, atau bahkan garis keturunan kelas 5. Selain itu, akan sulit untuk memperbaikinya di masa depan. Ini adalah harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Namun situasi saat ini memaksa Wang Chen melakukan ini. Saat Wang Chen hendak membakar garis keturunannya, raungan Lin Zhan bergema, Nak, jangan gegabuh. Serahkan padaku, aku akan memblokir King Warrior yang lemah. Ada sedikit nada cemas dalam suaranya. Dia telah mengamati pertempuran Wang Chen dari dalam Liontin Giok, jadi dia secara alami tahu bahaya yang dihadapi Wang Chen. Bagi Wang Chen, dia sudah mengabaikan segalanya. Lalu bagaimana jika dia membakar kekuatan jiwanya? Dia harus menyelamatkan Wang Chen terlebih dahulu. Belum terlambat untuk secara perlahan mengkompensasi kekuatan jiwanya nanti. Raungan Lin Zhan menyebabkan Wang Chen menghentikan rencana sebelumnya. Jejak kejelasan muncul di matanya. Dia telah dibutakan oleh kebencian dan kemarahan. Dia sebenarnya sudah melupakan keberadaan Lin Zhan. Tapi ketika dia berpikir tentang bagaimana Lin Zhan harus membakar kekuatan jiwanya begitu dia bergerak, dia tidak bisa menahan keraguannya. Kekuatan jiwa Lin Zhan baru saja pulih setelah mengalami banyak kesulitan. Jika dia bergerak melawan Raja Prajurit, tubuh jiwa Lin Zhan harus mengeluarkan banyak kekuatan spiritual untuk memblokirnya. Bahkan mungkin menyebabkan dia pingsan. Ini bukan yang diinginkan Wang Chen. Wuss! Suara angin bersiul di telinganya. Ketua klanhan hendak menghubunginya dalam sekejap mata. Telapak tangan itu terus mengembang dan mengaum. Situasinya sangat berbahaya. Aku akan melakukannya. Lin Zhan menarik nafas dalam-dalam dan berteriak. Dia akan membantu Wang Chen memblokirnya. Berhenti. Tepat pada saat bahaya yang akan segera terjadi, raungan yang berisi kekuatan untuk menelan dunia bersama-sama memberi perasaan kepada orang lain bahwa hal itu sangat sombong dan tak tertahankan. Kemudian, sesosok tubuh bergegas dari jauh. Bahkan tidak ada bayangan yang tersisa. Dalam sekejap mata, ia muncul di depan Wang Chen dan mengulurkan tangan untuk memblokir telapak tangan Patriar Klanhan. 362 Setelah itu, sesosok tubuh berlari dari jauh tanpa meninggalkan bayangan sedikitpun. Dalam sekejap mata, sosok itu muncul di depan Wang Chen dan mengulurkan tangan untuk memblokir telapak tangan leluhur agung keluarga Han. Pada saat ini, pukulan fatal Patriar Klanhan terhadap Wang Chen juga telah tiba di depannya. Hancurkan! Raungan lembut terdengar. Pada saat kritis itu, serangan telapak tangan dihadang oleh sosok yang muncul dari udara. Gemuruh! Dalam sekejap, terdengar suara gemuruh yang keras. Angin kencang mengamuk dan gelombang udara yang kuat bergulung ke segala arah, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Dengan erangan teredam, leluhur Klanhan dengan cepat mundur dengan ekspresi ngeri. Sosok itu pun berhenti sejenak sebelum mundur dua langkah. Serangan fatal penatuahan diblokir oleh kultifator kuat yang muncul begitu saja. Terlebih lagi, menilai dari gerakan ini, dia bahkan lebih kuat daripada milik tetuahan. Pada saat itu, semua orang yang mengira Wang Chen pasti akan mati tercengang. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat mereka tidak bisa melupakannya. Apa yang sedang terjadi? Siapakah kultifator yang kuat ini? Wang Chen juga sama bingungnya. Apa yang sedang terjadi? Serangan fatal leluhur Klanhan sebenarnya dihadang oleh seseorang. Siapa orang ini? Mengapa dia ada di sini untuk membantunya? Dia melihat sosok di depannya. Saat debu meredah, sosok itu muncul di depan Wang Chen. Itu adalah seorang pria parubaya berusia empat puluhan. Dia mengenakan jubah biru panjang dan memiliki aura bermartabat. Dia memancarkan keagungan alami yang tidak bisa didurhakai. Ini adalah aura seorang kultifator yang kuat. Wajah tetua Klanhan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia mundur beberapa langkah dan menstabilkan dirinya. Kemarahan dan keterkejutan melintas di wajahnya. Ketika dia melihat siapa orang itu, dia tanpa sadar berteriak, Tuan Kota. Tuanku, ya Tuhan. Tuan Kota ada di sini. Tuanku, dia di sini. Apakah dia akan membantu Wang Chen? Kerumunan di luar kediaman Han langsung heboh. Mereka telah melihat siapa orang yang tiba-tiba muncul itu. Itu adalah penguasa kota Clear Breeze. Orang yang muncul di depan Wang Chen dan membantu Wang Chen memblokir serangan fatal itu adalah penguasa kota Clear Breeze, Jun Tian Cheng. Semua orang gempar. Jun Tian Cheng adalah penguasa kota Clear Breeze dan memiliki kekuatan seorang artis bela diri kerajaan. Dia jarang mencampuri urusan kota Clear Breeze. Mengapa dia ikut campur dalam masalah antara Wang Chen dan keluarga Han? Terlebih lagi, sepertinya dia ada di sini untuk membantu Wang Chen. Semua orang bingung. Sejenak terjadi banyak perbincangan di tengah kerumunan. Tidak ada yang menyangka hal-hal akan berkembang hingga saat ini. Tidak ada yang menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Kerumunan tidak bisa tidak menebak. Mereka saling memandang dengan sedikit kecurigaan. Saat kerumunan sedang terlibat dalam diskusi panas, Jun Tian Cheng mengalihkan pandangannya ke Wang Chen. Keturunan keluarga Wang. Aku tahu apa yang terjadi hari ini. Kematian Han Feng sudah cukup untuk mengganti nyawa Tang Ming. Aku akan melepaskannya, kata Jun Tian Cheng dengan sedikit cemberut setelah mendapat konfirmasi dari Wang Chen. Setelah mendapat konfirmasi dari Wang Chen, Jun Tian Cheng mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, Saya tahu apa yang terjadi hari ini. Kematian Han Feng cukup untuk mengimbangi nyawa Tang Ming. Saya akan melepaskannya. Tanpa menunggu Wang Chen membantah, Jun Tian Cheng menoleh kesesepuhan dan berkata, Masalah hari ini berakhir di sini. Kalian semua, pergi sekarang dan jangan melanjutkan pembunuhan. Clear Breeze City bukanlah medan perang. Tuanku, mendengar kata-kata Jun Tian Cheng, sesepuhan panik dan wajahnya menunjukkan sedikit kemarahan. Dia telah melihat Wang Chen akan dibunuh ketika Jun Tian Cheng muncul dan menyelamatkan Wang Chen. Sekarang, dia meminta Wang Chen dan yang lainnya pergi. Bagaimana dia bisa menerima hasil seperti itu? Keluarga Han telah hancur dalam pertempuran ini. Han Feng terbunuh di depan semua orang dan beberapa anggota Han terluka. Bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Jika mereka berhenti di sini, apakah keluarga Han masih punya wajah untuk berdiri di kota Clear Breeze? Selain itu, untuk membunuh Wang Chen, dia bahkan telah mengambil Rilem Elixir dan melepaskan kesempatan untuk maju ke Imperial Martial Rilem. Kekuatannya telah berhenti di level Raja Beladiri tingkat 1. Dia telah berkorban begitu banyak hanya untuk membunuh Wang Chen, bukan? Sekarang, dia harus menyerah. Bagaimana dia bisa menerima hal itu? Yang terpenting, bakat Wang Chen terlalu menakutkan. Hanya dalam 2 tahun, dia telah berkembang dari sampah tak berguna menjadi artis Beladiri terhormat. Dia bahkan memiliki kekuatan orang terkuat di bawah Raja Seniman Beladiri. Jika orang seperti itu dibiarkan pergi dan terus berkembang, apakah keluarga Han akan aman di masa depan? Semua ini membuat kengganan sesepuhan untuk melepaskan Wang Chen begitu saja. Dia tidak mau melepaskan Wang Chen hanya karena kata-kata Jun Tian Cheng. Mengapa? Apakah Anda punya masalah dengan itu? Jun Tian Cheng menyipitkan matanya ketika dia melihat ekspresi enggan di wajah Patriar Klan Han. Dia menoleh dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini, mereka juga tidak tahu apa sebenarnya yang dia rencanakan. Wang Chen masuk tanpa izin ke keluarga Han kami, membunuh orang-orang kami, dan menghancurkan tempat tinggal kami. Bagaimana kami bisa membiarkan masalah ini berlalu? Huff, kita pasti tidak bisa membiarkan anak ini pergi hanya karena perkataan Tuan Kota. Ini adalah masalah internal keluarga Han. Mohon maafkan kami karena tidak mematuhi kata-kata Tuan Kota. Wajah tetuahan itu pucat saat dia mendengus dingin. Adalah satu hal bagi penguasa kota terkutuk ini untuk ikut campur dalam masalah ini, tetapi sekarang dia ingin keluarga Han berhenti di sini. Bagaimana sesepuhan bisa menyetujui hal ini? Di masa lalu, dia mungkin tidak berani mengatakan apapun. Tapi sekarang, dia telah masuk dalam jajaran Raja Seniman Beladiri dan juga seorang Raja Seniman Beladiri. Mengapa dia harus mengikuti kata-kata Tuan Kota? Di daratan ini, yang kuat dihormati. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan apa yang diinginkannya. Tidak bisa menurutinya. Wajah Jun Tian Cheng menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata sesepuhan. Dia mendengus dan berkata, Wang Chen adalah tamuku. Apakah keluarga Han ingin menjadi musuh Tuan Kota? Apakah menurut Anda Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di kota King Feng hanya karena Anda telah mengambil rilem eliksir dan menjadi Raja Seniman Beladiri? Kali ini, Jun Tian Cheng sangat marah. Sebagai penguasa kota, kata-katanya memiliki bobot yang sangat besar. Tidak ada yang bisa menentangnya. Di kota King Feng, orang-orang dari seluruh penjuru dan ribuan orang Wan Jia berada di bawah komandonya. Kata-katanya seperti surga. Siapa yang bisa menentangnya? Pada saat yang sama, sebagai Raja Seniman Beladiri, bagaimana dia bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun ketika otoritasnya ditantang. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Jun Tian Cheng bergetar. Dalam sekejap, aura agung meletus. Itu seluas alam semesta, tak terbatas dan tak berujung seperti sungai tak terbatas. Di bawah aura ini, semuanya tunduk padanya. Itu berkali-kali lebih kuat dari aura sesepuhan. Ini adalah Raja Seniman Beladiri sejati yang telah mengintip ke dalam jalan surgawi. Ini adalah kekuatan dari Raja Seniman Beladiri tingkat menengah. Kekuatan tetua keluarga Han, yang baru saja menjadi artis Beladiri Raja Peringkat 1 dengan bantuan Rilem Elixir, tidak dapat dibandingkan sama sekali. Huff, di kota King Fengku, kamu dapat memperoleh apapun yang kuberikan padamu. Jika aku tidak memberikannya kepadamu, kamu tidak memiliki kekuatan untuk merebutnya dariku. Seorang Raja Beladiri Peringkat 1 saja tidak memenuhi syarat untuk disebut raja. Langit dan daratan kota King Feng bukanlah tempat bagi keluarga Han untuk memberi tahu kita apa yang harus kita lakukan. Di sini, Anda tidak punya hak untuk menentang surga. Saat auranya meletus, Jun Tian Cheng memandang tetua keluarga Han dengan aura dan mata yang tak terkalahkan dan berteriak dengan dingin. Kerumunan itu terdiam. Situasi telah berkembang ke titik yang tidak dapat mereka bayangkan. Tetua keluarga Han berani menantang penguasa kota. Bukankah dia sedang mencari kematian? Merasakan aura penguasa kota, semua orang terkejut. Mereka memandang patriar keluarga Han dengan sedikit rasa kasihan atau rasa sadenfrude. Keluarga Han tidak mampu menyinggung penguasa kota. Terutama penguasa kota-kota King Feng. Jun Tian Cheng adalah salah satu tokoh dikdaya di antara 72 penguasa kota kerajaan Tian Feng. Ekspresi tetua keluarga Han berubah drastis saat dia merasakan aura dari Jun Tian Cheng. Dia selalu tahu bahwa Jun Tian Cheng adalah raja seniman bela diri, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah memasuki jajaran raja seniman bela diri tingkat menengah. Kekuatan semacam ini cukup baginya untuk kembali ke kota Tian Feng untuk mengambil posisi. Dia sebenarnya masih di kota King Feng. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditentang atau ditolak oleh sesepuh keluarga Han. Perbedaan kekuatan antara keduanya sangat besar. Tetua keluarga Han sama sekali bukan tandingannya. Memikirkan hal ini, wajah tetua keluarga Han menjadi pucat ketika dia melihat Jun Tian Cheng berdiri di sisi Wang Chen. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Wang Chen, ikuti aku. Aku ingin melihat siapa lagi yang berani menghalangi jalanku hari ini. Jun Tian Cheng menoleh ke arah Wang Chen dan berkata, mengabaikan ekspresi buruk sesepuh keluarga Han. Bos, ayo pergi, Kuang Ren, K.R., dan yang lainnya dengan cepat menghibur Wang Chen ketika mereka melihat ekspresi marah di wajahnya. Pada titik tertentu, Zilan, yang telah menghilang sebelumnya, juga datang ke sisi Wang Chen dan menatapnya dalam-dalam. Mereka takut Wang Chen akan begitu impulsif sehingga dia akan mengambil tindakan langsung dan menolak mundur. Mendengar kata-kata Jun Tian Cheng, mendengar kata-kata penghiburan Kuang Ren dan yang lainnya, Wang Chen memandang leluhur tua Klan Han, dan kemudian ke Han Feng yang berwajah pucat di tengah kerumunan. Ada sedikit kengganan di wajah Wang Chen. Dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia berkata, Klan Han, aku akan kembali lagi. Kali berikutnya aku kembali adalah hari jatuhnya keluarga Han. Begitu dia mengatakan ini, aura Wang Chen melonjak dan dia sudah memiliki aura seorang raja. Bagaimana mungkin dia tidak membalaskan dendam Tang Ming. Namun, Wang Chen tidak bodoh. Sekarang setelah tetua keluarga Han memasuki level Raja Beladiri, dia bukanlah seseorang yang bisa dialawan. Bertarung sampai mati tidak akan menguntungkannya sama sekali. Di mana ada kehidupan di sana ada harapan. Wang Chen sangat percaya pada prinsip ini. Selain itu, Lin Zhan juga terus membujuknya. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen memilih mundur untuk sementara waktu. Begitu dia mengatakan ini, Wang Chen mengikuti Jun Tian Cheng dan berjalan keluar dari reruntuhan keluarga Han. Mereka meninggalkan sesepuh keluarga Han yang berwajah pucat dan seluruh anggota keluarga Han, meninggalkan reruntuhan keluarga Han, dan banyak orang tercengang di kota Clearbreeze. Itu juga meninggalkan akhir tanpa akhir. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang tidak bisa tidak saling memandang. Kali berikutnya dia kembali adalah hari jatuhnya keluarga Han. Kata-kata terakhir Wang Chen sangat mengejutkan. Level apa yang akan dicapai oleh seorang pemuda berbakat ketika dia kembali? Akankah keluarga Han mampu menahan kekuatannya? Semua orang memandang klan Han dengan simpati dan rasa kasihan di wajah mereka. Mereka telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya mereka sakiti, memilih musuh yang tidak seharusnya mereka pilih, dan melepaskan musuh yang tidak seharusnya mereka lepaskan. Begitu Wang Chen tumbuh besar, keluarga Han akan berada dalam bahaya. 363. Di rumah tuan kota-kota King Feng, Wang Chen dan yang lainnya mengikuti Jun Tian Cheng ke rumah besar itu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini hanya permintaan Xi Lan. Jun Tian Cheng memandang Wang Chen dan menyela Wang Chen. Dia tahu betul apa yang ingin dikatakan Wang Chen. Xi Lan, mendengar kata-kata Jun Tian Cheng, Wang Chen dan Matman memandang Xi Lan dengan heran. Jun Tian Cheng sebenarnya adalah bala bantuan Xi Lan. Ini sungguh mengejutkan. Pada saat yang sama, keraguan di hati Wang Chen akhirnya teratasi. Dia tidak ada hubungannya dengan Jun Tian Cheng. Tampaknya Jun Tian Cheng tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya karena permintaan Xi Lan. Kalau tidak, sebagai Raja Prajurit, mustahil baginya untuk tidak menyadari pertempuran sebesar itu. Jika dia ingin menghentikannya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Dia tidak akan menunggu sampai saat itu untuk mengambil tindakan. Melihat Xi Lan, mata Wang Chen dipenuhi keraguan. Apa hubungannya dengan Jun Tian Cheng? Apa identitas Xi Lan? Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan siang kiankan sebelumnya, Xi Lan pastilah anggota keluarga besar di kota Tian Feng. Empat keluarga besar kerajaan Tian Feng. Sepertinya tidak. Keluarga apa saat itu? Wang Chen bingung sejenak. He he, ini pamanku. Xi Lan berkata sambil tersenyum tipis. Baru saja, saat dia melihat leluhur tua dari keluarga Han mengambil rilem eliksir, Xi Lan merasakan keseriusan masalah ini, jadi dia diam-diam meninggalkan kerumunan untuk mencari Jun Tian Cheng. Kalau tidak, pada saat ini, Wang Chen mungkin mati di tempat. Mendengar perkataan Xi Lan, ekspresi Wang Chen menjadi semakin aneh. Jun Tian Cheng adalah anggota keluarga Xi Lan. King Warrior adalah anggota keluarga mereka. Seberapa kuatkah keluarga Xi Lan? Xi Lan memberi orang perasaan yang semakin tak terduga, dan keluarga di belakangnya membuat orang merasa tercekik. Namun, karena Xi Lan tidak berinisiatif mengatakannya, Wang Chen tidak bertanya. Ada beberapa hal yang tidak baik untuk diselesaikan. Hei hei, aku memiliki hubungan yang baik dengan ayahmu saat itu. Sudut mulut Jun Tian Cheng membentuk senyuman. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki aura mendominasi yang dia miliki ketika dia berada di keluarga Han. Sebaliknya, dia tampak lebih damai saat berbicara dengan Wang Chen. Kata-kata ini menyebabkan tubuh Wang Chen bergetar hebat. Jun Tian Cheng memiliki hubungan baik dengan ayahnya. Memikirkan ayahnya, mata Wang Chen sedikit meredup. Hai, keluarga Wang di Tian Feng begitu mulia di masa lalu. Siapa sangka empat tahun lalu? Sayang sekali. Untungnya, keluarga Wang telah meninggalkan secerca harapan. Kamu tidak buruk. Dan kakakmu, Anda tidak mempermalukan keluarga Wang. Anda juga tidak mempermalukan keluarga Wang. Anda adalah kebanggaan keluarga Wang. Jun Tian Cheng menghela nafas secara emosional saat melihat ekspresi sedih Wang Chen. Dia sepertinya teringat saat dia masih muda dan berkencan dengan ayah Wang Chen. Saat itu, keluarga Wang sangat berkuasa. Saat itu, keluarga Wang begitu agung. Tetapi pada akhirnya, hidup sangat sulit untuk diprediksi. Namun, kemunculan Wang Chen dan kekuatan Wang Yan seharusnya mampu menghibur leluhur keluarga Wang. Wang Yan telah memasuki jajaran Raja Prajurit beberapa bulan yang lalu di fraksi api berkobar. Bakatnya sangat mengejutkan. Wang Chen, pemuda yang dulu disebut sampah, bahkan lebih menakjubkan sekarang. Dalam dua tahun yang singkat, ia menjadi artis bela diri terhormat dan tampaknya memiliki kekuatan orang terkuat di bawah King Warriors. Selama dia tidak bertemu dengan artis bela diri terhormat setengah Raja yang tidak normal itu, dia tidak akan memiliki musuh di bawah Prajurit Raja. Dan yang disebut sebagai seniman bela diri terhormat tingkat setengah Raja adalah orang-orang yang berada di puncak tingkat ke-9 dan memiliki satu kaki di jajaran Raja Prajurit. Mereka lebih kuat dari tetua keluarga Han sebelum dia mengambil rilem eliksir. Jumlah mereka terlalu sedikit. Terlebih lagi, bakat Wang Chen sangat mengejutkan. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum dia masuk ke dalam jajaran King Warriors. Pada saat itu, keluarga Wang yang punah akan memiliki dua Raja Prajurit, generasi dari dua Raja Prajurit. Kemuliaan macam apa itu, kekuatan macam apa itu, itu sudah cukup untuk menghibur orang. Kesampingkan dulu masalah keluarga Han. Kamu masih belum bisa menandingi tetua keluarga Han. Kekuatan orang tua itu tidak buruk. Setelah menghela nafas, Jun Tian Cheng menghibur Wang Chen. Tekad pemuda ini kuat dan kesabarannya sangat kuat. Jun Tian Cheng merasa ada yang tidak beres, itulah sebabnya dia mengingatkannya seperti itu. Ia, memikirkan keluarga Han, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menganggup dalam-dalam. Saat ini, kekuatannya memang tidak mencukupi. Pada akhirnya, kekuatannya masih belum cukup kuat. Kalau tidak, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia membutuhkan kekuatan yang kuat. Dia perlu terus berkembang. Hanya dengan kekuatan yang kuat sebagai pendukung dia bisa menjadi tidak takut. Sama seperti Jun Tian Cheng, hanya dengan satu kata, keluarga Han tidak berani mengambil tindakan apapun. Inilah yang dirindukan Wang Chen. Inilah tujuan yang dikejar Wang Chen. Kekuatan yang kuat. Setelah beberapa saat, melihat Wang Chen tidak mau tinggal di kediaman tuan kota selama beberapa hari, Jun Tian Cheng sedikit mengernyit dan bertanya, keluarga Han pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Kamu harus ekstra hati-hati saat melakukannya. Tinggalkan kota Tian Feng kali ini. Apakah kamu ingin aku mengirimmu keluar? Tidak perlu. Kami akan berangkat pada malam hari. Keluarga Han mungkin tidak akan mengetahuinya. Meskipun kita tidak bisa mengalahkan patriar keluarga Han, tidak masalah bagi kita untuk melarikan diri. Wang Chen berkata setelah hening beberapa saat. Kata, melarikan diri, membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan malu. Namun, dia tidak sehebat pihak lain, jadi apa yang bisa dia lakukan? Kuat. Dia harus menjadi lebih kuat selama perjalanan ke kota dosa ini. Dia akan segera kembali ke keluarga Han. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan menaklukkan segalanya dan tidak memberikan kesempatan kepada keluarga Han untuk membalas. Hem, itu juga berhasil. Aku akan membantumu menjaga keluarga Han. Hati-hati dengan keluarga Han di masa depan. Keluarga Han tidak sederhana, kata Jun Tian Cheng sambil menatap Wang Chen dalam-dalam. Tidak sederhana. Wang Chen bingung. Rahasia besar apa yang dimiliki keluarga Han yang tidak diketahui orang lain? Haha, kamu akan tahu. Ketika saatnya tiba, kamu secara alami akan tahu. Tapi sekarang bukan waktunya untuk tahu. Keluarga Han mungkin bisa memberimu kejutan besar. Jun Tian Cheng menghela nafas saat tatapan tajam melintas di matanya. Hal ini membuat wajah Wang Chen dipenuhi keraguan. Dari apa yang dikatakan Jun Tian Cheng, sepertinya keluarga Han benar-benar mempunyai rahasia besar. Dan sepertinya itu ada hubungannya dengan dia. Wang Chen mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya sambil merenung. Melihat Jun Tian Cheng tidak berniat melanjutkan, Wang Chen tidak punya pilihan selain berhenti berbicara. Jika dia terus bertanya, Jun Tian Cheng pasti tidak akan memberitahunya. Kalau begitu, dia akan mencari tahu kapan waktunya tiba. Sekarang, tugas terpentingnya adalah meningkatkan kekuatannya. Dia harus terus meningkatkan kekuatannya, menjadi pembangkit tenaga listrik super, dan masuk dalam jajaran King Warriors. Bunuh musuh dan hancurkan keluarga Luo. Ini adalah tujuan utama Wang Chen. Saat Wang Chen berada di rumah gubernur kota, suasana di keluarga Han sangat suram. Kehancuran keluarga mereka dan kematian anggota keluarga mereka merupakan penghinaan besar bagi mereka. Wang Chen secara terbuka menerobos masuk ke keluarga Han dan membunuh Han Feng. Selama pertempuran, dia telah menghancurkan hampir semua bangunan di keluarga Han. Melihat reruntuhan dan memikirkan bagaimana Wang Chen dibawa pergi oleh Jun Tian Cheng, patriar keluarga Han sangat marah. Bajingan kecil dari keluarga Wang, aku ingin kamu mati. Sambil mengertakkan giginya, patriar keluarga Han berteriak dengan suara rendah. Di saat yang sama, matanya merah dan wajahnya sangat mengerikan. Huh, aku seharusnya tidak membiarkanmu hidup sejak awal. Huh, aku membiarkanmu hidup saat itu, dan aku masih bisa membunuhmu sekarang. Setelah beberapa saat, mata patriar keluarga Han berkedip dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, setelah memberikan beberapa instruksi kepada guru dan para tetua keluarga Han, dia pergi dengan tergesa-gesa seolah-olah dia akan melakukan sesuatu. Jauh di tengah malam, di luar kota King Feng, Wang Chen dan kelompoknya berdiri di luar gerbang kota, siap menginjakan kaki di jalan menuju kota dosa. Kota dosa, mengetahui bahwa tujuan Wang Chen dan kelompoknya adalah kota dosa, Jun Tian Cheng mengerutkan kening dan berpikir keras. Karena kalian ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Saat bayi elang sudah besar, saatnya melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Bukan ide buruk untuk pergi ke sana untuk berlatih. Aku hanya ingin memberitahu kalian satu hal. Saat dia berbicara, Jun Tian Cheng menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata, dunia ini selalu menjadi dunia tanpa alasan dan aturan. Di dunia ini, jika anda memiliki kekuatan, anda adalah rajanya, kaisar. Tidak ada yang bisa melawanmu. Jangan bicara tentang apa yang disebut logika. Tinju adalah logika yang sulit. Ingat ini, khususnya di kota dosa, kekuatan adalah jalan yang harus ditempuh. Kata-kata ini sangat bermanfaat bagi Wang Chen dan kelompoknya. Itu membuat mereka memahami pentingnya kekuatan lebih dalam. Terima kasih. Wang Chen berkata dengan tulus sebagai tanggapan atas pengingat Jun Tian Cheng. Jangan berterima kasih padaku. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, bantu aku menjaga zilan dengan baik. Hei hei, jika terjadi sesuatu pada gadis ini, aku akan memintanya atas namamu. Jun Tian Cheng memandang Wang Chen dan berkata, Selama aku, Wang Chen, masih hidup, temanku tidak akan mati. Jawaban sederhana Wang Chen tegas dan kuat. Insiden Tang Ming membuatnya semakin bertekad. Dia tidak bisa membiarkan temannya dirugikan. Haha bagus. Anda memiliki semangat anggota keluarga Wang. Karena itu masalahnya, kalian boleh pergi. Aku akan membantumu menjaga keluarga Han. Jika anda menemui bahaya di kota dosa, carilah Luduantian. Katakan padanya bahwa akulah yang meminta kalian pergi. Mungkin dia bisa membantu kalian saat dibutuhkan. Jawaban Wang Chen memuaskan Jun Tian Cheng. Pada saat yang sama, dia memberi Wang Chen nama yang mungkin bisa membantu orang lain di kota dosa. Ini juga sangat membantu Wang Chen. Setelah percakapan, Wang Chen melihat waktu, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata kepada beberapa orang di sampingnya, Ayo pergi. Mendengar perkataan Wang Chen, pria gila itu langsung bersemangat. Dia mengayunkan tinjunya dan berteriak, Haha. Ayo pergi dan taklukkan kota dosa. Ayo pergi dan lihat kota dosa. Saya sudah lama ingin pergi. Bibir ke air melengkung, dan matanya dipenuhi antisipasi. Dia masih terlihat mengemaskan. Namun, dia tidak memikirkan apa yang akan mereka hadapi ketika mereka tiba di kota dosa. Apa yang akan mereka hadapi adalah pertempuran tanpa akhir, pembantaian tanpa akhir, dan perjalanan tanpa akhir. Kota dosa, Zilan masih diam, dan senyuman manis terlihat di bibirnya. Dia memberikan kesan elegan dan lembut yang membuat orang merasa sangat nyaman. Di bawah kepemimpinan Wang Chen, kelompok itu akhirnya melangkah ke jalan menuju kota dosa dan memulai perjalanan baru. Berdiri di atas gerbang kota, Jun Tian Cheng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Anak kecil dari keluarga Wang. He he, kamu benar-benar bisa memberiku kejutan. Anda telah berkembang sedemikian rupa dalam dua tahun. Saya ingin tahu pertemuan ajaib seperti apa yang Anda alami. Maukah kamu memberiku lebih banyak kejutan saat kita bertemu lagi? He he, aku yakin begitu. Jun Tian Cheng bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan bibirnya membentuk senyuman lucu. Bahkan jika aku tidak bergerak hari ini, kamu tidak akan mati, kan? Siapa sebenarnya orang di belakangmu? Saya merasakan kekuatan yang lebih kuat dari saya pada saat itu. Jika aku tidak bergerak, dia pasti akan bergerak, bukan? Itu benar. Pada saat Wang Cheng dalam bahaya, pada saat Jun Tian Cheng bergerak, Jun Tian Cheng dengan jelas merasakan kekuatan kuat lainnya dilepaskan pada saat itu. Jika Jun Tian Cheng tidak muncul, orang itu mungkin akan muncul. Tampaknya ada orang kuat lain di belakang Wang Cheng. Siapa itu? Hal ini membuat Jun Tian Cheng penasaran. 364. Kota Dosa terletak di sebelah Deat Kenyan, salah satu titik pemisah benua langit yang mendalam. Itu terletak di ujung perbatasan utara, dan terletak di ujung kerajaan angin surgawi. Meskipun secara nominal merupakan kota kerajaan angin surgawi, pada kenyataannya, kota ini tidak lagi berada di bawah kendali kerajaan angin surgawi. Itu adalah kota yang bebas, tetapi juga kota yang penuh dosa. Deat Kenyan tidak diragukan lagi adalah nama yang diketahui semua orang di perbatasan utara. Kota Dosa bahkan lebih parah lagi. Ini karena ini adalah surga dosa, tempat darah dan api. Di kota Dosa, tidak ada hukum, tidak ada alasan, yang ada hanya kekuatan. Hukum Rimba adalah hukum rimba. Ini adalah tempat ideal bagi buronan yang tak terhitung jumlahnya. Selama mereka masuk, mereka akan dapat melarikan diri dari segala bahaya dan memasuki dunia yang berbeda. Di kota Dosa, orang-orang jahat dapat terlihat di mana-mana, dan orang-orang dengan temperamen aneh dapat terlihat di mana-mana. Kota Dosa sangat kejam dan penuh darah. Semua ini menjadikan kota Dosa sebagai tempat yang jahat di mata semua orang. Itu menjadi tempat yang tak seorang pun mau memasukinya. Tentu saja, selain kelompok pedagang dan kamar dagang yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk memasuki tempat terkenal ini, hanya ada penjahat dan orang eksentrik di sini. Tentu saja, ada juga beberapa ahli yang pergi ke Deat Canyon untuk berlatih atau berpetualang. Saat ini, beberapa ratus meter dari kota Dosa berdiri sebuah tim yang terdiri dari empat orang. Ada dua pria dan dua wanita, dan ada juga binatang iblis setinggi lutut. Bulan sabit di ekornya yang panjang sangat mempesona. Bos, ini kota Dosa, kan? Melihat tembok kota yang mengjulang tinggi di depan mereka, pria setinggi 1,9 meter itu bertanya dengan sedikit semangat. Mendengar perkataan pria ini, pemuda berusia 17 tahun yang berdiri di depan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Di depannya ada hutan belantara tanpa batas, yang tampak sunyi dan dekaden. Namun, di sebidang tanah tandus ini, terdapat tembok kota yang mengjulang tinggi, dan sebuah kota megah mengjulang dari tanah. Di tempat yang tandus dan terpencil, hal itu sangat menarik perhatian. Tembok kota sangat tinggi, dan memiliki sedikit warna abu-abu sederhana. Itu megah dan besar, dan memberikan perasaan yang mengesankan. Langit agak gelap, dan awan gelap menutupi kota, menambah rasa depresi. Seolah-olah seluruh kota dipenuhi dengan suasana yang berat dan suram. Kota Dosa, kita di sini. Tria muda itu tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Kelompok orang ini adalah kelompok Wang Chen. Setelah setengah bulan trekking, mereka berhasil sampai di tepi Deat Canyon, kota Dosa, dan akhirnya sampai di tempat tujuan. Impian mereka akan dimulai di sini, dan perjalanan mereka juga akan dimulai di sini. Hahaha, kota Dosa, akhirnya aku sampai di sini, hahaha. Pahlawan, cuci pantatmu sampai bersih dan tunggu aku memijatmu dengan baik. Hahaha, tinjuku mulai mengaum. Dengan konfirmasi Wang Chen, orang gila setinggi 1,9 meter itu mulai mengaum. Tindakan matman menyebabkan KR dan Zilan saling berpandangan dan menghela nafas tak berdaya. Orang ini selalu seperti ini. Dengan kemampuannya sebagai seniman bela diri, dia mungkin bisa bertahan di dunia luar. Tapi di tempat ini, ia mendekati kematian. Seniman bela diri tidak dianggap apa-apa di kota Dosa. Di sini, ya, mereka telah tiba. Ayo, masuk. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin kelompok itu menuju kota Dosa. Dengan sangat cepat, sekelompok orang tiba di depan kota Dosa. Saat ini, tembok kota yang mengjulang tinggi tampak semakin megah dan megah. Setelah membayar harga tinggi satu koin emas per orang, sekelompok orang akhirnya memasuki kota. Satu koin emas dianggap sebagai uang dalam jumlah besar bagi orang awam. Ini adalah biaya masuk yang mahal ke kota Dosa. Dan orang yang menguasai kota Dosa adalah klan api hitam, keluarga terbesar di kota Dosa. Koin emas ini dibayarkan kepada orang-orang ini, dan pada saat yang sama, orang-orang ini bertanggung jawab mengelola seluruh kota Dosa. Di dalam kota, jalanan dipenuhi orang. Kedua sisi jalan dipenuhi dengan toko-toko dan pejalan kaki terlihat di mana-mana. Seluruh kota tidak terlalu besar, bahkan lebih kecil dari kota King Feng. Namun, kota itu tidak kalah dengan kota King Feng sama sekali. Dibandingkan kota kecil biasa, kota Dosa sudah pasti bisa dikatakan makmur. Penumpukan orang yang terus-menerus selama bertahun-tahun membuat kota Dosa menjadi makmur. Berjalan di jalanan kota Dosa, Wang Chen dengan cepat berjalan menuju tempat dia dan siang kiankan sepakat untuk bertemu. Dengan sangat cepat, dia tiba di tempat yang mereka sepakati untuk bertemu. Ini adalah sebuah hotel, sebuah hotel di kota Dosa. Ada berbagai macam orang yang duduk di lobi hotel. Tidak ada kekurangan orang yang jahat, dingin, atau pengkhianat. Namun, jumlah orang biasa tidak banyak. Saat Wang Chen dan kelompoknya memasuki hotel, terdengar suara peluit dan keributan. Hei, gadis-gadis, apakah kamu baru di sini? Haha, dua gadis yang cukup baik. Nak, apakah kamu baru di sini? Sekte mana yang Anda datangi ke sini untuk mendapatkan pengalaman? Kamu sebenarnya datang ke kota Dosa kami untuk mendapatkan pengalaman, hahaha. Nak, bukankah kamu terlalu berani? Anak-anak, kemarilah dan minum bersama kami. Segera, terjadi keributan dan keributan. Di kota Dosa, perempuan selalu langka, terutama perempuan cantik. Hanya laki-laki dengan status tertentu di kota Dosa yang bisa memiliki perempuan sendiri. Atau mereka yang mempunyai kekayaan besar dapat membeli budak perempuan dari beberapa karavan pedagang. KR dan Zilan pasti bisa dianggap cantik. Tak heran jika mereka menimbulkan keributan saat datang ke kota Dosa. Dalam perjalanannya, peluit dan provokasi seperti itu tidak pernah berhenti. Wang Chen dan kelompoknya sudah terbiasa dengan hal itu. Karena mereka baru saja memasuki kota Dosa, mereka hanya bisa menanggungnya. Lagi pula, mereka tidak berhak menyebut diri mereka raja di tempat ini. Terhadap provokasi ini, kelompok tersebut sekali lagi memilih untuk mengabaikannya. KR dan Zilan, sebaliknya, memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Ekspresi mereka sangat jelek. Hei, kataku, kenapa kamu terburu-buru pergi? Ayo, kemari dan minum bersama kami. Melihat Wang Chen hendak memimpin KR dan Valet Orchid ke atas, beberapa pria yang paling dekat dengan tangga berdiri di depan Wang Chen dan Valet Orchid dan berkata dengan senyum cabul. Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh kedua wanita itu. Dalam sekejap, hotel itu dipenuhi kegembiraan dan sorak-sorai. Semua orang bersemangat. Hal seperti ini biasa terjadi di kota Dosa. Bagi beberapa wajah yang tidak dikenal, terutama wajah yang tidak dikenal dengan perempuan, mereka selalu menjadi sasaran bullying. Terkadang, wanita-wanita itu langsung dibawa pergi oleh orang-orang berkuasa. Ini adalah hukum kota Dosa. Penuh dengan Dosa, penuh kekerasan. Melihat tangan kotor yang terulur, wajah Zilan dan KR langsung berubah menjadi sangat dingin. Wang Chen juga langsung menjadi dingin. Cahaya dingin muncul di matanya dan dia segera bertindak. Dengan kecepatan kilat, dia melepaskan tangan kedua pria itu. Hahaha, Song Haisan, kamu menderita kerugian kali ini bukan? Ini terlalu memalukan. Haha, dalam sekejap, para pria di aula yang sedang menonton pertunjukan itu tertawa terbahak-bahak. Hal ini membuat wajah pria bernama Song Haisan itu sangat jelek. Saat dia melihat Wang Chen, ekspresinya terus berubah. Di matanya, Wang Chen dihadapannya hanyalah seorang anak berusia 17 tahun. Anak ini justru melepaskan tangannya dalam sekejap dan membuatnya menderita kerugian. Memikirkan hal ini, wajah Song Haisan menjadi gelap saat dia melihat Wang Chen. Berat, kamu sudah berani? Bukan. Anda berani melepaskan tangan saya. Apakah kamu tidak tahu aturan kota Dosa? Aku tidak tahu apa aturannya. Ninggir, jangan menghalangi jalanku. Wang Chen mengerutkan kening dan mendengus dingin. Dia kemudian berjalan mengitari pria itu dan hendak pergi. Nak, menurutku kamu bosan hidup. Melihat sikap Wang Chen, Song Haisan sangat marah hingga dia tertawa. Huff, hari ini aku akan memberitahumu apa aturannya di sini. Kesombongan ada harganya. Kota Dosa tidak seperti sekte atau klanmu di luar. Jejak kekejaman melintas di matanya dan dia langsung menamparkan Wang Chen. Siapa di antara orang-orang di kota Dosa yang bukan buronan? Tentu saja, mereka tidak akan menahan diri saat menyerang. Jika mereka tidak setuju satu sama lain, mereka akan menyerang. Oleh karena itu, kota Dosa juga dikenal sebagai kota kematian. Setiap hari, akan terjadi pembunuhan dan selalu ada darah yang mengalir. Tentu saja, akan ada orang baru yang bergabung setiap hari. Kota Dosa dipenuhi aura biadab dan aura kematian. Kota Dosa terkenal dengan kejahatannya yang keji. Telapak tangan pria itu langsung menamparkan bagian belakang kepala Wang Chen, ingin membunuh Wang Chen. Mencari kematian, merasakan bahaya di belakangnya, ekspresi Wang Chen berubah. Dia sangat marah. Hanya karena perbedaan pendapat, dia ingin membunuh seseorang. Seperti yang diharapkan dari kota Dosa, tempat yang penuh darah. Karena pihak lain tidak mau melepaskannya, dia tidak keberatan membunuhnya untuk memperingatkan yang lain. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di kota Dosa di masa depan? Memikirkan hal ini, Wang Chen berbalik dan dengan raungan, telapak tangannya bertumpuk dan menamparkan pria di depannya. Pada saat ini, telapak gelombang yang tumpang tindi ditampilkan. Kekuatan artis bela diri terhormat peringkat dua ditampilkan tanpa penyembunyian apapun, dan aura agung langsung menyebar ke setiap sudut hotel. Enyahlah. Dengan suara gemuruh, telapak tangan gelombang 32 yang tumpang tindi telah meledak. Bang, bang, bang. Suara garing terdengar, diikuti erangan dan jeritan. Pria di depannya dikirim terbang oleh Wang Chen. Darah berceceran di mana-mana. Dengan satu telapak tangan, Wang Chen telah melukai pria itu secara langsung dan bersih. Dia hanyalah artis bela diri peringkat sembilan kecil. Bagi Wang Chen saat ini, dia bukanlah siapa-siapa. Setelah dikirim terbang oleh Wang Chen, pria itu menabrak meja. Dalam sekejap, meja itu pecah berkeping-keping, dan suara ledakan terus terdengar. Kesunyian. Sesaat kemudian, hanya ada keheningan di hotel. Semua orang menatap Wang Chen dengan mata terbuka lebar. Mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pemuda ini benar-benar mengirim Song Haisan terbang dengan satu telapak tangan. Itu adalah artis bela diri peringkat sembilan. Meskipun artis bela diri peringkat sembilan memang bukan siapa-siapa di kota dosa, pemuda di depan mereka ini. Pemuda ini tampaknya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Bagi seorang pemuda seusia ini untuk memiliki kekuatan seorang seniman bela diri sudah tidak buruk, tapi pemuda di depan mereka ini memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dengan satu gerakan, dia mengalahkan artis bela diri peringkat sembilan. Kekuatan apa yang dia miliki? Siapa pemuda ini? Untuk sesaat, seluruh tempat itu sunyi senyap. Mata semua orang tertuju pada Wang Chen. Ayo pergi. Dengan dingin menatap pria yang terluka itu, mata Wang Chen menyapu seluruh hotel. Saat ini, tatapannya setajam pisau, sangat dingin. Brat, kamu mau pergi kemana? Kamu ingin pergi setelah melukai seseorang? Sayangnya, di dunia ini, seringkali banyak hal yang bertentangan dengan keinginan seseorang. Ketika Wang Chen hendak pergi, kedua rekan Song Hai San langsung marah. Beberapa saat yang lalu, mereka masih menonton pertunjukan tersebut, tetapi setelah sadar kembali, mereka berteriak dengan marah dan mengacungkan senjata, menerkam ke arah Wang Chen. 365 Brat, menurutmu kamu akan pergi kemana? Kamu ingin pergi setelah melukai seseorang? Sayangnya, seringkali hal-hal di dunia ini tidak berjalan sesuai keinginan seseorang. Ketika Wang Chen hendak pergi, kedua teman Song Hai San tiba-tiba menjadi marah. Mereka hanya menikmati pertunjukan, tetapi ketika sadar, mereka berteriak dengan marah, mengacungkan senjata, dan menerkam Wang Chen. Melihat dua orang yang bergegas ke arahnya, Wang Chen mengerutkan kening dan matanya bersinar dingin. Dia tidak ingin membunuh, tapi dunia terus memaksanya untuk membunuh. Sepertinya dia seharusnya tidak menahan diri dan seharusnya membunuh Song Hai San secara langsung. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi dingin. Di tempat seperti kota dosa, seharusnya tidak ada belas kasihan apapun. Dia masih belum bisa sepenuhnya kejam. Memikirkan hal ini, dia mendengus dan menyerang dengan pedang api merah di tangannya. Flaming Moon, pergi. Di bawah komando Wang Chen, Flaming Moon dan Wang Chen bergegas maju pada saat yang bersamaan. Tebasan naga ilahi guntur ungu. Wang Chen tidak menahan diri kali ini dan membuka ketiga delapan gerbang tersembunyi dalam-dalam sekejap. Dengan kekuatan ratusan ribu kilogram, siapa yang bisa menandinginya? Dengan langkah hantu di bawah kakinya, sosoknya bergerak aneh dan muncul di samping salah satu dari mereka dalam sekejap mata. Pedang api merah jatuh. Puci, dengan suara yang tumpul, darah berceceran dan daging berceceran. Dalam sekejap mata, Wang Chen benar-benar telah membunuh artis bela diri peringkat sembilan. Seniman bela diri terkemuka ini tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan dan langsung terbunuh oleh pedang. Adapun artis bela diri terhormat yang tersisa, dia mundur di bawah serangan flaming moon. Mati. Dengan tatapan mematikan di matanya, setelah membunuh artis bela diri peringkat sembilan, Wang Chen berbalik dan bergegas menuju artis bela diri terhormat. Tentara menghancurkan surga, kekuatan gaya ketiga tentara penghancur surga tidak dapat disangkal. Di bawah pedang, seolah-olah ribuan pasukan dan kuda tidak dapat menghentikannya, seolah-olah ia dapat memenggal kepala musuh bahkan di antara ribuan pasukan. Ledakan. Melihat tebasan ganas Wang Chen, mata prajuri terhormat peringkat satu itu bersinar dengan sedikit keterkejutan saat dia buru-buru memblokirnya. Dalam sekejap, dia terlempar keluar hotel dengan suara gemuruh yang keras. Dia mendarat dengan keras di jalan di luar dengan bunyi gedebuk. Begitu dia membuka mulutnya, dia memuntahkan setegup darah. Wajahnya menjadi pucat, dan dia menunjukkan sosok yang menyesal. Mati. Dengan satu gerakan yang berhasil, Wang Chen tidak menahan diri sedikitpun dan menyerang ke depan sekali lagi. Karena dia ingin membangun kekuatannya, dia harus melakukannya dengan cara yang lugas, jangan sampai para itu terus mengganggu dan menghalanginya. Wang Chen telah memutuskan untuk menggunakan pembantaian ini untuk mengumumkan kedatangannya ke Sin City. Di tempat di mana Tinju berbicara, dia mulai menunjukkan dominasi dan kekuatannya. Melihat Wang Chen menerkam lagi, prajurit terhormat peringkat satu buru-buru bangkit dengan susah payah. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan sekali lagi memblokir tebasan Wang Chen. Di bawah tampilan beruafescut yang ditampilkan Wang Chen, langit dipenuhi dengan bayangan pedang. Seperti ombak yang menderu, mereka membuka mulut lebar-lebar dan menelan prajurit yang mulia. Pada saat yang sama, mereka menekan yang mulia prajurit dengan beban gunung tai. Auranya sangat mengerikan, dan ratusan ribu kekuatan menyebabkan tanah bergetar, menyebabkan udara di seluruh langit mengaum dan mengaum. Gemuruh. Petir dari langit cerah, guntur misterius surga ke-9. Konfrontasi sengit lainnya, dan prajurit terhormat peringkat satu sekali lagi dipaksa mundur oleh Wang Chen sejauh puluhan meter. Orang-orang yang berjalan di jalan semuanya berhenti, dan para tamu di hotel bergegas keluar, mengelilingi jalan untuk menyaksikan duel ini. Haha, bunuh dia. Nak, bunuh dia. Hahaha, Tiger Lin kali ini kurang beruntung. Hahaha, bunuh dia. Kerumunan menjadi gempar. Dengan setiap tebasan pedang Wang Chen, prajurit terhormat peringkat satu bernama Tiger Lin terlempar sejauh puluhan meter. Tulang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya patah, dan darah menetes dari mulutnya. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kepanikan, dan matanya dipenuhi keputus asaan. Jika dia mau, Wang Chen bisa membunuhnya saat ini. Namun, Wang Chen tidak melakukannya. Untuk membangun dominasinya, dia menunjukkan kekuatannya sepenuhnya, menyatakan kekuatannya kepada semua orang. Di tempat seperti Kota Dosa, kekuatan adalah segalanya. Karena dia ingin membangun dominasinya, dia harus lebih kejam. Dia menggunakan metode yang sepenuhnya menekan lawan, metode yang dapat mengontrol hidup dan mati lawan, untuk membangun dominasinya. Benar saja, metode ini langsung memberikan efek. Penonton di sekitarnya gempar, mengaum, dan bersorak tanpa henti. Hahaha, nak, potong dia. Tiger Lin, Apakah kamu terlalu sering menggelindingkan perut wanita kemarin? Mengapa kamu tidak bisa melakukannya sekarang? Teriakan terdengar dari kerumunan. Orang-orang ini memiliki permusuhan dengan prajurit terhormat di depan mereka, dan beberapa dari mereka adalah kenalan dari prajurit terhormat. Namun, saat ini, tidak satupun dari mereka memilih untuk bergerak. Di tempat seperti Kota Dosa, tidak akan ada simpati, tidak ada belas kasihan. Yang ada hanya pembunuhan, hanya darah, hanya pertempuran. Selama masih ada darah, bisa menyulut gairah semua orang. Orang-orang ini hanya akan memilih untuk menonton pertempuran tersebut. Hubungan di antara mereka belum mencapai titik di mana mereka akan saling bertarung. Mati. Setelah empat tebasan berturut-turut, pada tebasan kelima, Wang Chen berniat membunuh. Sambil mengaum, dia mengerahkan ratusan ribu kekuatan di tubuhnya. Setiap sel di tubuhnya menderu, dan setiap molekul darahnya menjerit. Dengan gerakan ini, Wang Chen menunjukkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan satu tebasan, Wang Chen tak terkalahkan. Saat ini, dia adalah dewa perang, dewa perang yang maha kuasa. Dia adalah grim reaper, grim reaper yang bisa merenggut semua nyawa. Pedang besar api merah terbakar dengan kobaran api, seperti sabit malaikat maut, membelah separuh langit dan turun dari langit. Di bawah tebasan ini, semua makhluk hidup kehilangan warnanya. Jangan bunuh aku, aku bersedia menjadi budakmu, aku tidak ingin mati, akhirnya, di bawah kekuatan yang menakutkan, yang mulia menyesali keputusannya. Dia ketakutan, ketakutan, dan meraung putus asa. Aku tidak membutuhkan budak sepertimu. Wang Chen mencibir, dan pedangnya jatuh. Dengan suara yang tajam, pedang itu mematahkan pedang yang mulia reaper dan membelahnya menjadi dua. Darah memenuhi udara, dan bau darah mulai menyebar. Hahaha, kerja bagus nak, haha, sangat mendominasi. Kerja bagus, nak. Bagi penonton, pembunuhan semacam ini hanyalah sebuah pertunjukan, pertunjukan untuk menghibur mereka. Pembunuhan seperti ini terjadi setiap hari di kota dosa. Namun, kali ini, pembunuhan di depan mereka dilakukan sesuai keinginan mereka, tanpa sedikitpun kecerobohan. Itu sangat tanpa beban, membuat orang merasa heroik. Nak, apakah kamu tertarik bergabung dengan sekte naga dan harimau kami? Sial, kamu petani tua, apa itu sekte naga dan harimau? Nak, datanglah ke sekte naga langit kami, kami akan memberimu posisi yang bagus. Dua orang barbar, apakah sekte naga, harimau, dan naga langitmu sangat kuat? Tiga kekuatan lainnya belum mengatakan apa-apa, kekuatan anak ini harus memenuhi kebutuhan mereka. Sontak, penonton pun gempar. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen telah membuat orang ingin mengikatnya. Di kota dosa, jika seseorang ingin hidup damai, cara terbaik adalah menemukan kekuatan yang kuat untuk diandalkan dan menjadi anggota dari kekuatan tersebut. Ini jauh lebih aman daripada sendirian. Lagi pula, dengan perlindungan dan perlindungan suatu kekuatan, seseorang tidak akan mudah diserang oleh orang lain. Mengenai undangan ini, Wang Chen hanya melihatnya dengan acuh-ta'acuh, dan tidak terlalu memperhatikannya. Ambisinya tidak ada di sini, dia ingin membangun kembali keluarganya sendiri, dia ingin mendirikan kerajaan besar di kota dosa. Inilah alasan mengapa Wang Chen datang ke kota dosa. Keluarga Wang akan bangkit di sini. Menyingkirkan pedang besar api merah, Wang Chen berbalik dan berjalan kembali ke hotel. Hahaha, nak, jadi itu kamu. Kamu, begitu dia sampai di pintu masuk hotel, Wang Chen berpapasan dengan Xiang Qiankan, Cheng Liang, dan yang lainnya. Xiang Qiankan sangat terkejut melihat Wang Chen. Dia baru saja kembali dari menjalankan beberapa tugas dan melihat lautan manusia. Dia datang untuk melihatnya, tapi itu sebenarnya Wang Chen. Xiang Qiankan melirik genangan darah dan daging, tapi dia tidak menunjukkan ekspresi aneh. Selama berada di kota dosa, dia telah melihat pemandangan seperti itu berkali-kali, jadi dia tidak menganggapnya aneh. Cek 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 bos, aku sadar kalau aku sudah jatuh cinta dengan tempat ini. Orang gila juga datang dan berkata dengan penuh semangat kepada Wang Chen. Bagi orang fanatik seperti orang gila, kota dosa adalah surganya. Apalagi setelah ia merasakan keseruan barusan, orang gila langsung jatuh cinta dengan tempat ini. Tentu saja ini hanyalah permulaan. Alasan mengapa kota dosa disebut kota dosa bukan hanya karena pembantaian tersebut. Ada juga banyak kekuatan menakutkan dan banyak aspek lain dari kota dosa yang menunggu untuk dialami oleh Wang Chen dan yang lainnya. Setelah berhasil bertemu dengan siang kian kian dan yang lainnya, Wang Chen dan yang lainnya tidak masuk ke hotel. Sebaliknya, mereka berjalan ke kejauhan. Siang kian kian dan yang lainnya, yang telah tiba di kota dosa selama 10 hari, telah menemukan tempat yang cocok untuk menetap. Menurutnya, mereka telah membeli rumah dan menggunakannya sebagai basis operasi dan pengembangan. Kota dosa tidak besar. Pada saat ini, Wang Chen dengan jelas memahami hal itu. Dari timur ke barat kota dosa, Wang Chen dan yang lainnya hanya membutuhkan waktu setengah jam berjalan kaki. Setelah melewati jalan utama kota dosa, Wang Chen dan yang lainnya tiba di sisi barat kota dosa. Dibandingkan bagian timur dan tengah kota, sisi barat jauh lebih tandus. Rasanya seperti perkampungan kumu, dipenuhi suasana yang sunyi dan bobrok. Tidak ada rumah mewah, yang ada hanya deretan gubuk kayu bobrok dan berantakan. Beberapa tempat tinggal juga tampak tua dan bobrok. Dari waktu ke waktu, mereka bisa melihat selokan yang dipenuhi bau busuk dan tumpukan sampah yang dipenuhi serangga terbang. Mereka bahkan bisa melihat beberapa mayat membusuk yang ditinggalkan oleh makhluk tak dikenal. Suasana sunyi dan dekaden memenuhi udara. Di bawah jalinan suasana dan pemandangan ini, K.R. dan Zilan mengungkapkan ekspresi jijik dan hampir muntah di tempat. Gendut, Wang Chen memberimu satu juta koin emas, kamu. Kamu baru saja memasukkan kami ke tempat seperti ini. K.R. dengan kasar muntah dan menatap siang kiankan dengan mata terbelalak saat dia mengeluh. Sialan, Gendut, meskipun bos memberimu uang, kamu tidak boleh pelit begitu. Kenapa kamu memilih tempat sampah seperti itu? Orang gila juga mengungkapkan ekspresi tidak puas saat dia mengeluh kepada siang kiankan. He he, apa yang kamu tahu? Ini adalah tempat yang sudah lama aku pilih. Kamu akan tahu kenapa aku memilih tempat ini sebentar lagi. Siang kiankan mengungkapkan sedikit senyuman sinis sebagai tanggapan atas keluhan keduanya. Dia menyipitkan matanya dan berkata secara misterius. 366. Semakin dalam mereka memasuki distrik barat kota Dosa, mereka merasa semakin terpencil dan dekaden. Seolah-olah mereka telah sampai di tanah tandus. Angin dingin menderu-deru. Meski saat itu bulan Mei, cuaca masih terasa seperti musim dingin yang mendalam. Rasa dingin datang dari lubuk hati mereka. Kadang-kadang, dia melihat beberapa orang dengan wajah dingin atau kejam berjalan melewatinya. Ketika mereka melihat KR dan Zilan, dua wanita cantik, mereka akan menggoda mereka. Namun, di depan Wang Chen dan timnya yang terdiri dari enam atau tujuh orang, orang-orang ini tidak melakukan tindakan apapun yang membuat masalah bagi diri mereka sendiri. Beginilah cara kerja kota Dosa. Semakin banyak orang yang Anda miliki, semakin kuat Anda. Kehancuran distrik barat membuat Wang Chen sedikit mengernyit. Menurut Siang Kian Kan, distrik barat adalah daerah kumuh kota Dosa. Orang-orang yang tinggal di sini memiliki status paling rendah di kota Dosa. Itu juga merupakan salah satu daerah paling kacau di kota Dosa. Dapat dikatakan bahwa distrik barat adalah tempat yang paling terbelakang dan dipandang rendah di kota Dosa. Tempat ini dipenuhi dengan kejahatan mutlak. Seiring dengan keterbelakangan dan kejahatan, muncullah kekacauan dan pertumpahan darah. Oleh karena itu, dalam perjalanannya, kelompok tersebut telah melihat lebih dari satu adegan perkelahian. Itu semua adalah perkelahian berdarah. Mereka bahkan melihat beberapa mayat tergeletak di pinggir jalan. Mereka berlima membersihkannya, mengeluarkan bau busuk. Bau busuk tersebut menjadi surganya tikus dan serangga. Tikus berukuran 40 hingga 50 cm terlihat di mana-mana. Mereka adalah pembersih daerah itu dan mereka akan mencerna mayat-mayat itu dengan sangat baik. Bahkan, saat haus, tikus-tikus tersebut tak keberatan menyerang manusia. Tikus-tikus ini memiliki kekuatan binatang iblis tingkat pertama. Sialan gendut, apa motifmu? Cepat katakan. Sial, aku tidak datang ke sini untuk menyelamatkan orang-orang sialan ini. Saya datang ke sini untuk bertarung. Berjuang, tahukah kamu? Saya tidak datang ke sini untuk menderita. Wajah orang gila itu sangat jelek saat dia meraung ke arah siang kiankan. Jika bukan karena Wang Chen, Matman pasti sudah berbalik dan pergi. Hei hei, kenapa terburu-buru? Anda akan tahu kapan kita sampai di mansion. Siang kiankan tidak terburu-buru. Dia menyipitkan matanya, yang bersinar terang. Segera, di bawah pimpinan siang kiankan, kelompok itu tiba di sebuah rumah besar di pusat distrik barat kota Sin. Letaknya dekat dengan pusat distrik barat, jadi masih bisa dilewati. Jalan itu tidak seburuk jalan-jalan lain yang pernah dia lewati sebelumnya. Masih ada beberapa rumah mewah yang layak di sini. Siang kiankan menghabiskan sepuluh hari untuk memilih dan membeli rumah yang agak besar ini. Ketika mereka sampai di halaman, mereka segera melihat Cheng Liang dan yang lainnya. Tentu saja, mereka ditemani oleh empat seniman bela diri dan lima seniman bela diri sejati yang telah menyerah kepada keluarga Yao. Rumah itu sangat besar, dan pintu masuknya adalah halaman yang luas. Siang kiankan telah mengubahnya menjadi lapangan pelatihan kecil. Setelah itu adalah aula utama dan rumah-rumah di kedua sisinya. Itu sederhana, tapi sangat praktis. Dengan bantuan siang kiankan, kelompok itu segera tenang. Di tengah auman orang gila dan keluhan KR, siang kiankan dengan cepat mengadakan pertemuan kecil. Ini menjelaskan alasan mengapa dia memilih tempat ini, dan pada saat yang sama, dia menganalisis situasi kota dosa saat ini. Mendengar perkataan siang kiankan, semua orang akhirnya mengerti. Saat ini, ada tiga kekuatan di kota dosa. Mereka adalah geng naga raksasa di utara kota, aliansi darah di selatan, dan keluarga api hitam di timur. Ketiga kekuatan ini adalah penguasa kota nefas. Masing-masing dari mereka membawahi suatu wilayah dan menguasai sebuah distrik. Sama seperti sebelumnya, Wang Chen dan yang lainnya memasuki kota melalui gerbang timur. Oleh karena itu, klan api hitam membayar biaya masuk untuk memasuki kota. Ketiga kekuatan ini telah mengumpulkan hampir semua seniman bela diri terkuat di kota dosa. Mereka sangat kuat, dan tidak ada yang bisa melawan mereka. Salah satu dari ketiga kekuatan ini dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan terbaik di kerajaan utara. Setidaknya, mereka tidak jauh lebih lemah dari empat klan besar kerajaan Tianfeng. Bahkan dikatakan bahwa ada seniman bela diri yang sangat kuat yang tersembunyi di antara mereka, dan orang biasa tidak dapat melihat melalui mereka. Di bawah tiga vaksi besar, ada puluhan vaksi kecil. Tentu saja, ada juga beberapa kultifator kuat yang bertindak sendiri. Mereka begitu kuat sehingga tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Selain kekuatan dan individu kuat ini, ada juga kelompok kecil yang terdiri dari tiga hingga lima orang. Misalnya, tiga orang yang dibunuh Wang Chen sebelumnya adalah anggota kelompok kecil yang terdiri dari tiga orang. Ada juga beberapa orang lemah yang tidak diinginkan oleh siapapun dan berjuang di hirarki paling bawah. Secara keseluruhan, kota nefas kacau dan rumit. Ternyata tidak sesederhana yang dipikirkan orang. Airnya sangat dalam, dan jika seseorang tidak mengalaminya secara pribadi, mereka tidak akan mengerti. Sedangkan untuk sisi barat, itu adalah tempat yang kacau. Saat ini, ia tidak berada di bawah kendali tiga klan besar. Sisi barat diisi dengan tujuh hingga delapan pasukan kecil. Distrik ini lebih rumit dan kacau dibandingkan distrik lain manapun, dan juga lebih terbelakang. Ada kelompok yang tak terhitung jumlahnya, dan keadaannya sangat kacau. Di sini, apapun bisa terjadi. Sisi ini sangat miskin dan terbelakang. Sejumlah besar orang di tingkat terbawah hirarki berkumpul di sini, dan itu sangat berantakan. Mungkin karena ketiga kekuatan besar itu seperti harimau yang mengincar mangsanya, dan saling menahan satu sama lain, sehingga ketiga kekuatan besar itu tidak menginjakan kaki di West Side yang kacau balau. Tentu saja, alasan lainnya adalah West Side terlalu rumit dan kacau, dan juga terlalu miskin. Mengambil alih West Side adalah hal yang sulit dan tidak menguntungkan. Mereka juga membutuhkan kekuatan finansial yang kuat untuk membangun kembali seluruh West Side. Kalau tidak, itu hanya akan membawa serangkaian masalah. Selain itu, ketiga klan besar itu saling menahan satu sama lain. Akibatnya, tidak ada yang tertarik dengan West Side. Dengan uang itu, akan lebih baik bagi mereka untuk mengembangkan kekuatan mereka sendiri dan menelan dua kekuatan lainnya. Itu akan lebih bermanfaat. Ada pun gerbang sisi barat, tuannya terus berubah. Siapapun yang terkuat akan menjadi penguasa gerbang. Mereka berbicara dengan tinju mereka. Oleh karena itu, di West Side, terjadi perkelahian dan pembunuhan hampir setiap hari. Sekarang, sisi utara, selatan, dan timur, ketiga wilayah makmur ini sudah memiliki tuannya. Mereka kuat, dan bagi kami, tidak mungkin kami bisa ikut campur. Kalaupun kita melakukannya, kita hanya bisa dikendalikan oleh orang lain, dan tidak mungkin kita bisa berkembang. Oleh karena itu, West Side adalah pilihan terbaik kami. Analisis yang kiankan jelas dan logis, dan Wang Chen serta yang lainnya mendengarkan dengan tenang, mengangguk setuju. Hei hei, saya sudah menjelaskan situasi sisi barat kepada Anda. Karena tidak ada yang menginginkan daerah ini, kami akan memperluas di sini. Keluarga Wang akan menjadi penguasa daerah ini. Ada pun kekuatan kecil yang tersebar, kita akan memakannya satu per satu. Saya yakin jika kita bisa menyatukan seluruh West Side, tiga kekuatan besar tidak akan ikut campur. Kekacauan di West Side telah membawa banyak masalah bagi mereka. Jadi, jika kita bisa mengambil alih wilayah ini, itu akan menyelesaikan banyak masalah bagi mereka, dan menjaga orang-orang di sini membuat masalah sepanjang hari, dan bahkan menimbulkan masalah di wilayah mereka. Pada saat ini, wajah siang kiankan dipenuhi dengan senyuman sinis, dan dia melangkah lebih dalam, dan analisisnya membuat semua orang mengerti. Kali ini, Matman berhenti berteriak, dan kali ini K.R. tidak mengeluh. Kata-kata siang kiankan masuk akal, dan tentu saja, tidak ada yang perlu dikatakan. Yah, gendut, lumayan. Hei hei, lalu kapan kita mulai? Berengsek, tinjuku sudah mengaum. Bagaimana dengan itu? Kapan kita pergi dan mengambil alih orang-orang di sini? Orang gila bertanya lagi dan lagi. Untuk menaklukkan seluruh West Side, pertempuran tidak bisa dihindari, dan itu akan menjadi sangat intens. Darah orang gila itu mendidih. Kita perlu mengembangkan perekonomian kita terlebih dahulu. Hanya ketika kita sudah menguasai perekonomian wilayah ini, kita dapat sepenuhnya mengendalikan wilayah ini. Hanya dengan begitu kita dapat mencapai efek membunuh orang dengan satu pukulan. Jika tidak, kami harus menghadapi serangan balik tanpa akhir, dan kekuatan kami tidak cukup untuk bertahan dalam pertempuran terus-menerus seperti itu. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menggunakan mansion ini sebagai pusatnya, dan terus berkembang ke segala arah. Kami akan membangun kawasan tandus ini, dan menghubungkan perekonomian semua orang di kawasan tandus ini dengan kami. Sekalipun kita menguasai jalur kehidupan ekonomi, kita tidak akan mampu mengendalikan wilayah ini. Mata siang kiankan berbinar, seolah dia baru saja menemukan hal yang paling menarik. Asalkan berkaitan dengan perekonomian, pasti berkaitan dengan uang. Selama berhubungan dengan uang, itu adalah favorit siang kiankan. Sial, kamu tidak mungkin serius, kan? Jadi kamu tidak ingin berkelahi. Mengembangkan perekonomian, brengsek, bukannya kamu belum melihat situasi di kawasan ini, mau sampai kapan kamu berkembang. Sepuluh tahun, seratus tahun, orang gila itu cemas, dan dia menatap siang kiankan dengan tidak senang. Tidak perlu, he he, setengah tahun. Waktu setengah tahun sudah cukup. Dalam waktu setengah tahun, saya dapat mengendalikan area kecil di sekitar kita ini, dan pada saat yang sama, merekrut beberapa seniman bela diri dan seniman bela diri terhormat untuk bergabung dengan tim kami. Sejak saat itu, kita akan menjadi kekuatan yang cukup kuat di West Side. Sudah cukup, kalau begitu, kita akan mulai melahap area sekitar. Siang kiankan tidak cemas, dan perlahan menjelaskan. Mendengarkan analisis siang kiankan, Wang Chen mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya untuk berpikir. Kekuatan, yang kurang dari mereka sekarang adalah kekuatan. Kekuatan yang kuat. Jika mereka memiliki kekuatan yang cukup, mereka akan dapat berkembang dalam sekejap dan menaklukkan seluruh West Side. Sayangnya kekuatan mereka saat ini terlalu kecil. Sekarang, mereka hanya memiliki dua artis bela diri terhormat. Termasuk artis bela diri terhormat dari Flaming Moon, hanya ada tiga. Sisanya adalah delapan artis bela diri dan lima artis bela diri sejati. Tim seperti ini mungkin dianggap bagus di luar. Namun di tempat seperti Kota Dosa, kekuatan semacam ini masih terlalu kecil. Dibandingkan dengan kekuatan kecil itu, itu bukanlah apa-apa. Strategi siang kiankan jelas dibuat karena kurang kuat. Baiklah, setengah tahun. Berkembang selama setengah tahun, dan kemudian kami akan mulai berkembang. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Dia setuju dengan saran siang kiankan. Sekarang, Wang Chen secara samar-samar telah menjadi pemimpin kelompok orang ini. Terlebih lagi, keluarga Wang Nyalah yang telah didirikan. Karena dia telah membuat keputusan akhir, tentu saja tidak ada yang akan keberatan. Dengan demikian, masalah ini telah diselesaikan. 367 Sekarang, Wang Chen secara samar-samar telah menjadi pemimpin kelompok orang ini. Terlebih lagi, keluarga Wang Nyalah yang telah didirikan. Tentu saja, tidak ada yang keberatan dengan keputusannya, jadi masalah ini diselesaikan. He he, Wang Chen, ini, untuk berkembang. Tentu saja, kita membutuhkan uang. Soalnya, setelah mendapat persetujuan Wang Chen, siang kiankan jelas sangat bersemangat. Dia memandang Wang Chen dengan senyum sinis dan berkata, Uang, berapa harganya? Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setidaknya 1 juta koin emas. Lebih banyak lebih baik, semakin banyak, semakin cepat perkembangannya. Jika Anda bisa memberi saya 3 juta koin emas lagi, saya bisa mempersingkat setengah tahun ini menjadi 4 bulan. Mata siang kiankan berbinar saat dia berkata dengan penuh semangat. Sialan gendut, kenapa kamu tidak pergi ke neraka? Setidaknya 1 juta koin emas. Sialan, menurutmu bosmu adalah pemilik bank. Aku akan mencabik-cabikmu. Mendengar perkataan siang kiankan, Matman langsung marah. Dia tiba-tiba melompat dan berteriak pada siang kiankan. Siang kiankan sama sekali tidak peduli dengan auman orang gila. Matanya tertuju pada Wang Chen, seolah matanya dipenuhi dengan harapan yang tak ada habisnya. Dia tampak bersemangat. 1 juta. Wang Chen juga sedikit mengernyit dan tersenyum pahit. Ini benar-benar masalah menghanguskan uang. Memang tidak mungkin membangun keluarga tanpa dana yang banyak, apalagi di tempat seperti kota nefas. Dia telah memberi orang ini 1 juta, dan sekarang, memikirkan hal ini, dia menghela nafas dalam hati. Memang benar, uang membuat dunia berputar. Uang dan kekuatan adalah jalan keluarnya. Ini 1 juta koin emas. Jual juga barang-barang ini. Kamu bisa mendapatkan sekitar 1 juta koin emas. Di sini cukup untuk 2 juta. Sambil menghela nafas, Wang Chen menarik Matman kembali dan menatap siang kiankan dalam-dalam. Kemudian, dia mengeluarkan semua uang yang tersisa dari tempat penyimpanannya. Ini termasuk uang yang mereka rampas dari keluarga Yao. Itu juga termasuk uang yang telah mereka tukarkan dengan buah api surgawi dan buah roh surgawi di lelang kota Tiansui, serta air kolam dingin. Dengan ini, Wang Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia sekali lagi menjadi miskin. Dia benar-benar miskin. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah melelang barang-barang itu dan fakta bahwa dia baru saja memusnahkan keluarga Yao, dia benar-benar tidak akan mampu mengeluarkan uangnya. Jika mereka tidak punya cukup uang, mereka hanya bisa mengandalkan orang-orang ini untuk berjuang sampai akhir. Dalam hal ini, hampir mustahil bagi keluarga uang untuk didirikan. Asteris merasa. Di sisi lain, ketika KR dan yang lainnya melihat Wang Chen mengeluarkan 2 juta koin emas lagi sekaligus, mereka menghirup udara dingin. 2 juta koin emas, itu berarti 2 juta koin emas. Ditambah dengan 1 juta yang dia berikan kepada siang kiankan sebelumnya, totalnya akan menjadi 3 juta. Apa maksudnya 3 juta koin emas? Mustahil bagi keluarga biasa untuk mengambil 3 juta koin emas sekaligus. Ini cukup untuk menunjukkan betapa besarnya jumlah ini. He he, kalau begitu aku tidak akan sopan. Jangan khawatir, saya punya 2 juta. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, saya dapat menunjukkan kepada Anda kekuatan baru. Melihat Wang Chen telah mengeluarkan 2 juta lagi, mata siang kiankan bersinar terang. Dia segera mengambilnya dan berkata sambil tersenyum sinis. Cara dia memandang Wang Chen agak ambigu saat ini. Hal ini membuat Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia merasa tidak nyaman. Bos, kamu benar-benar orang kaya. Hem, orang jahat, kamu benar-benar orang kaya. Setelah beberapa saat, Matman dan KR memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Mereka tidak tahu bahwa dia benar-benar kaya. Jumlah uang ini cukup membuat banyak orang menjadi gila. Semuanya ada di sini. Tidak ada lagi. Wang Chen tersenyum pahit. Wang, saatnya memikirkan cara mendapatkan uang. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasa sakit kepala. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, matanya berbinar. Hubumi orang-orang dari Serikat Buruh Emas Hitam. Juga, bantu aku mengirim surat kepada keluarga Zoro di kota Blue Moon kerajaan Blue Moon dan berikan kepada Irene. Minta dia memikirkan cara untuk membantu kami menjual sejumlah senjata itu. Kita seharusnya bisa mendapatkan sekitar 3 juta koin emas. Ini sudah cukup. Oke, serahkan ini padaku. Hehe. Empat bulan, dengan bantuan sejumlah uang ini, saya dapat membantu Anda membangun tim yang kuat dalam waktu empat bulan. Meski kami tidak bisa menyapu seluruh wilayah Barat, kami masih bisa menjadi salah satu yang terbaik di wilayah Barat. Kata-kata Wang Chen menyuntikkan stimulan yang kuat ke dalam diri Siang Kiankan, menyebabkan dia berbicara dengan penuh semangat. Memikirkan jumlah senjata yang mengerikan, Siang Kiankan sedikit menyipitkan matanya dan mulai membuat rencana. Setelah beberapa saat, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, seluruh tubuhnya menunjukkan sedikit ekspresi yang sangat bersemangat. Mata kecilnya berputar, tatapannya sangat berbahaya, menyebabkan orang bergidik. Tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan. Segera, Siang Kiankan pulih, dan cara dia memandang Wang Chen berubah. Tindakan dan ketegasan Wang Chen memberi perasaan khusus pada Siang Kiankan. Dia sepertinya semakin suka melakukan sesuatu dengan Wang Chen. Uang itu jahat, tapi juga maha kuasa. Dengan uang yang ada, Siang Kiankan mulai mengatur pekerjaan dengan cepat. Baik KR maupun Zilan menjadi pengurus kediaman ini, dan urusan internal ditangani oleh kedua wanita tersebut. Sedangkan untuk urusan luar dibagi menjadi dua bidang. Siang Kiankan mengambil alih bisnis sendirian, dan pada saat yang sama, termasuk mencari darah baru untuk bergabung dengan keluarga mereka. Sedangkan untuk pertahanan dan keamanan diserahkan kepada Kuang Ren dan Cheng Liang. Empat seniman bela diri dan lima seniman bela diri sejati yang dibawa oleh keluarga Yao semuanya diserahkan kepada mereka berdua untuk diurus. Mereka bertanggung jawab atas pertumbuhan pasukan mereka yang aman dalam setengah tahun ini. Adapun Wang Chen, dia memilih untuk berkultivasi. Dia perlu menerobos lagi. Saat ini, dia adalah artis bela diri terhormat peringkat kedua, dan dia sangat ingin masuk dalam jajaran artis bela diri terhormat peringkat ketiga. Ini juga yang mereka butuhkan. Mereka membutuhkan kekuatan Wang Chen untuk menjadi lebih kuat, untuk dapat berdiri sendiri. Semakin kuat kekuatan Wang Chen, semakin aman bagi mereka. Mereka membutuhkan seorang pemimpin dengan kekuatan mutlak. Hanya dengan pemimpin seperti itu mereka akan memiliki kualifikasi untuk menantang orang lain dan mampu merekrut lebih banyak orang. Kekuatan dan pengaruh orang kuat sulit diperkirakan. Wang Chen sendiri juga punya rencananya sendiri. Begitu dia memasuki artis bela diri terhormat peringkat ketiga, dia akan mampu menyerap energi esensi darah naga ilahi lagi. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia setidaknya bisa masuk dalam jajaran artis bela diri terhormat peringkat keempat dalam empat bulan ini. Seorang artis bela diri terhormat peringkat empat, akankah dia memiliki kemampuan untuk melawan artis bela diri raja peringkat satu setelah mencapai level itu. Wang Chen diam-diam berpikir, dan sedikit antisipasi dan harapan muncul di hatinya. Setelah semuanya beres, rombongan bersiap untuk berangkat. Setelah itu, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan menghentikan semua orang. Segera setelah itu, dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan sejumlah besar sumber daya budidaya dari ruang penyimpanan, di antaranya tidak ada kekurangan tanaman obat yang berharga. Hal-hal ini dapat membawa manfaat besar bagi budidaya seorang prajurit. Banyaknya sumber daya budidaya membuat semua orang tercengang, dan cara mereka memandang Wang Chen bahkan lebih aneh. Di sisi lain, mata siang kiankan menjadi semakin cerah, dan dia menjadi semakin bersemangat. Pengeluaran Wang Chen yang terus-menerus membuatnya merasa bahwa dia tidak mengikuti orang yang salah. Hanya dengan kemauan, seseorang dapat memperolehnya. Ini adalah prinsip yang tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Kalian putuskan bagaimana mendistribusikan sumber daya budidaya ini dan meningkatkan kekuatan kalian sesegera mungkin. Saya masih memiliki dua ramuan kemuliaan ilahi di sini. Kuang Ren, siang kiankan, kalian berdua menjaganya dan meningkatkan kekuatan kalian sebanyak mungkin. Dengan bantuan eliksir kemuliaan ilahi, kau bisa masuk dalam jajaran seniman bela diri terhormat. Saat kedua ramuan kemuliaan ilahi itu muncul, mata semua orang terbelalak. Merasa. Semua orang menarik nafas dalam-dalam pada saat yang sama, dan kemudian ekspresi tidak percaya muncul di wajah mereka. Bos, tidak mungkinkan. Anda punya barang bagus. Kuang Ren tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Beberapa waktu lalu, dia dan siang kiankan baru saja menerima azure yang eliksir dari Wang Chen. Sekarang, dia mengeluarkan dua ramuan kemuliaan ilahi, dan itu sangat mengejutkan. Nilai dua ramuan kemuliaan ilahi setidaknya berjumlah 1,5 juta koin emas, yang sulit ditemukan bahkan ketika ada permintaan. Wang Chen benar-benar memberikannya kepada mereka begitu saja. Tiba-tiba, Kuang Ren dan siang kiankan menatap Wang Chen dengan tidak percaya. Kalian perlu meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Akan ada lebih banyak ramuan kemuliaan ilahi di masa depan. Kali ini kalian berdua bisa menggunakannya terlebih dahulu. Ke R, Zilan, dan Cheng Liang, aku akan memberikan kompensasi kepadamu ketika waktunya tiba. Wang Chen tersenyum. He he, bos, kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara. Kuang Ren meminum ramuan kemuliaan ilahi tanpa ragu-ragu, kegembiraan di wajahnya meluap. Meskipun siang kiankan menahan diri, dia masih bisa merasakan nafasnya yang berat dalam sekejap. Saat mereka berdua memegang ramuan kemuliaan ilahi, ke R, Zilan, dan Cheng Liang mau tidak mau mengungkapkan sedikit rasa iri. Namun, paru kedua kalimat Wang Chen membuat mereka menantikannya. Karena Wang Chen berkata demikian, itu tidak salah. Cepat atau lambat, mereka akan mendapatkan ramuan kemuliaan ilahi. Dan hal-hal ini, setelah hening beberapa saat, Wang Chen mengertakkan gigi dan mengeluarkan kenam buah api surgawi dari ruang penyimpanannya. Hal-hal ini pasti akan memberikan dampak yang tak terbayangkan pada siang kiankan, Kuang Ren, Ke R, dan Zilan. Bagi seniman bela diri, menumbuhkan roh primordial adalah hal yang paling penting. Setelah roh primordial seseorang dipupuk, kemampuannya secara alami akan meningkat lebih cepat. Buah api surgawi adalah benda terbaik untuk mengembangkan roh primordial seseorang. Kembali ke kota Tianfeng, telah dilelang seharga 800 ribu koin emas. Adapun Cheng Liang, meskipun ia telah menjadi seniman bela diri terhormat, mengembangkan roh primordialnya juga sama pentingnya. Efeknya mungkin tidak sebaik siang kiankan dan yang lainnya, namun manfaatnya tidak diragukan lagi sangat besar. Enam buah api surgawi, masing-masing satu untuk kalian berlima. Aku akan menyimpan yang terakhir untuk diriku sendiri. Wang Chen membuka kotak kecil itu dan berkata kepada yang lainnya. His, buah api surgawi, itu benar-benar buah api surgawi. Bos, kamu, Kuang Ren sudah terdiam. Bajingan. Bajingan. Semua orang terdiam saat mereka menatap Wang Chen dengan mata terbuka lebar. Harta langka macam apa yang merupakan buah api surgawi? Orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang pintar. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu. Setiap buah api surgawi adalah sesuatu yang ingin diperoleh oleh para petani. Itu sangat berharga. Namun sekarang, Wang Chen sebenarnya telah mengeluarkan 6 buah api surgawi sekaligus. Konsep macam apa ini? Ini sungguh menantang surga. Untuk sesaat, semua orang saling memandang. 368. Pertama, itu adalah sejumlah besar uang, kemudian sejumlah besar sumber daya budidaya, kemudian master eliksir surgawi, dan akhirnya buah api surgawi. Semua barang ini mengejutkan semua orang. Napas semua orang bertambah cepat saat mereka menatapkan 6 buah api surgawi di depan mereka. Buah api surgawi adalah sesuatu yang diimpikan semua orang, terutama bagi mereka. Saat ini, buah api surgawi ini berada tepat di depan mereka. Bajingan, kamu, kamu benar-benar memberikannya kepada kami. Apakah kamu tidak akan menyimpannya untuk dirimu sendiri? Ekspresi KR menjadi rumit saat dia melihat ke arah Wang Chen dan bertanya. Bagaimanapun juga, buah api surgawi terlalu berharga. Mereka benar-benar tak ternilai harganya dan sulit ditemukan bahkan dengan jutaan koin emas. Bagaimana Wang Chen bisa mengeluarkan semuanya sekaligus? Mungkinkah dia tidak ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri? Kita harus tahu bahwa enam buah api surgawi ini cukup untuk membuat Wang Chen meningkat pesat. Mem, satu untuk kita masing-masing untuk meningkatkan kultifasi kita. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Buah api surgawi tidak lagi berguna baginya seperti sebelumnya. Terutama setelah dia memperoleh esensi darah dan keberanian naga ilahi, efek buah api surgawi jauh lebih lemah. Kekuatan esensi darah dan keberanian naga ilahi sungguh tak terbayangkan. Bahkan Wang Chen merasa sulit memperkirakannya. Selain itu, Wang Chen telah mengonsumsi beberapa buah api surgawi, jadi efeknya secara alami jauh lebih lemah. Lebih baik memberikannya kepada orang gila dan yang lainnya untuk membantu mereka mempercepat kultifasi dan meningkatkan kekuatan mereka. Sekarang, Wang Chen sangat memahami pentingnya kekuatan. Dia tidak hanya harus kuat, tetapi dia juga membutuhkan sekelompok pembantu yang kuat. Terutama di tempat seperti Kota Dosa, seseorang membutuhkan kekuatan mutlak untuk membangun sebuah klan. Ramuan Master Surgawi dan buah api surgawi dapat meningkatkan kekuatan siang kiankan dan yang lainnya secara signifikan. Begitu mereka meningkat, klan mereka akan mampu berdiri tegak dan kuat. Jawaban tegas Wang Chen membuat semua orang terlihat sangat bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang dirindukan semua orang. Atas permintaan Wang Chen, semua orang dengan penuh semangat dan rasa syukur masing-masing mengambil satu buah api surgawi. Kemudian, seolah-olah itu lebih penting daripada nyawa mereka sendiri, mereka dengan hati-hati menaruhnya di dalam kotak diok dan menyimpannya di jubah mereka. Pada saat ini, wajah semua orang dipenuhi dengan senyuman. Bahkan Cheng Liang, yang biasanya tidak tersenyum, juga sama. Buah api surgawi telah memberi mereka kejutan besar. Setelah menyingkirkan buah api surgawi, orang-orang ini memandang Wang Chen dengan lebih banyak emosi di mata mereka. Ada kekaguman, ada tekat. Tindakan dan kemurahan hati Wang Chen telah sepenuhnya meyakinkan orang-orang ini. Bahkan empat seniman bela diri dan seniman bela diri sejati yang tidak menerima manfaat apapun pun sangat gembira. Mereka semua menyaksikan kemurahan hati Wang Chen. Jika mereka mengikuti bos seperti itu, apakah mereka masih harus khawatir tidak mendapatkan hal-hal baik di masa depan? Mereka tidak mengeluh karena Wang Chen tidak memberi mereka sesuatu yang baik. Karena mereka baru saja mengikuti Wang Chen dan tidak melakukan apapun. Bagaimana bisa ada keuntungan tanpa usaha? Mereka mengetahui hal ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, beberapa dari mereka langsung mengumpulkan ledakan energi. Mereka harus bekerja keras dan membuat nama mereka terkenal. Kali berikutnya Wang Chen mendistribusikan sumber daya. Mereka harus mendapatkan sesuatu. Aku akan memberikan barang-barang kalian lain kali. Selama itu adalah teman atau saudara laki-laki saya, Wang Chen, saya, Wang Chen, tidak akan pernah pelit. Namun, jika itu adalah musuhku, Wang Chen, aku tidak akan pernah berhati lembut. Biarpun sampai ke ujung bumi, aku pasti akan membunuh mereka. Melihat siang kian kan dan yang lainnya menyimpan buah api surgawi, Wang Chen menoleh ke arah mereka dan berkata, dia sangat serius dan sangat serius. Terutama saat dia mengucapkan kalimat terakhir, tatapan mematikan melintas di matanya. Saat ini, Wang Chen sangat mendominasi. Saat ini, dia mengungkapkan aura berwibawa yang membuat orang mengaguminya. Ini adalah peringatan dan juga peringatan. Bagaimanapun, orang-orang ini berasal dari klan Yao. Wang Chen tidak berani menjamin bahwa mereka tidak akan mengkhianatinya. Dia sama sekali tidak bermaksud menyembunyikan hal-hal ini dari siang kian kan dan yang lainnya. Orang-orang ini akan sangat berguna bagi Wang Chen. Apalagi di awal berdirinya klan, dia membutuhkan lebih banyak orang yang mau mengikutinya dengan sepenuh hati. Ini adalah gelombang pertama, jadi Wang Chen perlu membiarkan mereka melihat bagaimana dia menangani berbagai hal. Dengan membiarkan mereka melihat ini, dia juga ingin memberitahu mereka, selama itu milikku, milik Wang Chen, aku tidak akan pernah menganiaya. Jika itu musuhku, aku tidak akan pernah berbelas kasihan. Ya, setelah mendengar kata-kata Wang Chen, orang-orang ini berteriak sekuat tenaga. Dalam sekejap, aura mereka seperti guntur. Wang Chen menganggup puas. Bagus, keluarga Wang akan bangkit kembali mulai hari ini dan seterusnya. Ayo bekerja keras bersama. Tidak perlu terlalu banyak kata-kata penyemangat. Dengan bayangan sebelumnya, satu kalimat sudah cukup. Bagus, bangkit bersama. Hahaha, bos, jangan khawatir dan pergilah berkultivasi. Saya akan berusaha keras untuk mencapai peringkat yang mulia dalam empat bulan ini. Hahaha, dalam empat bulan, kita akan membuat kota dosa bergetar. Kata orang gila dengan percaya diri. Dengan buah api surgawi dan ramuan penguasa surgawi, waktu yang dia perlukan untuk memasuki jajaran yang mulia berkurang setidaknya setengahnya. Hal ini membuatnya merasa bangga. Selanjutnya setelah siang kiankan menyimpan sumber daya budidayanya, pertemuan kecil tersebut dianggap telah berakhir. Ini juga merupakan pertemuan pertama setelah keluarga uang didirikan kembali. Itu adalah pertemuan yang sangat penting. Sebab, mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan menuju kejayaan. Usai pertemuan, siang kiankan dan yang lainnya tidak sabar untuk kembali ke kamar masing-masing. Mereka ingin memurnikan buah api surgawi sesegera mungkin. Satu buah api surgawi seharusnya dapat meningkatkan kekuatannya sebanyak satu tingkat. Terutama siang kiankan, yang berada di puncak artis bela diri peringkat delapan, di bawah pengaruh buah api surgawi, tidak akan menjadi masalah baginya untuk masuk ke dalam jajaran artis bela diri peringkat sembilan. Yang lebih penting lagi, begitu ia memasuki jajaran artis bela diri pangkat sembilan, ia akan mampu mengonsumsi ramuan penguasa surgawi dan berhasil mencapai jajaran yang mulia. Godaan dua lompatan berturut-turut membuatnya sangat bersemangat. Demikian pula, KR dan yang lainnya juga sama. Buah api surgawi akan sangat efektif bagi mereka. Untuk sesaat, semua orang menggosok-gosokkan kedua telapak tangan mereka dan membara dengan semangat, dan mereka dipenuhi dengan niat bertarung dan perasaan yang tinggi. Melihat orang-orang ini pergi, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Semuanya berada di jalur yang benar. Berdiri di aula utama, dia melihat keluar dan melihat ke langit. Keluarga Wang Ku telah kembali. Kota Dosa, Kerajaan Tian Feng, Perbatasan Utara. Keluarga Wang Saya kembali. Keluarga Wang Saya akan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Apakah Anda siap menerimanya? Kakak, apakah kamu melihatnya? Keluarga Wang Saya kembali. Ayah, apakah kamu melihatnya? Keluarga Wang Ku tidak hancur. Kami kembali. Wang Chen berdiri di tempat yang sama, matanya dipenuhi nostalgia dan kegembiraan. Dia bahkan memiliki sedikit air mata di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kehancuran keluarganya merupakan pukulan besar baginya. Sekarang keluarga Wang telah kembali, dia secara alami bersemangat. Setelah beberapa saat, Wang Chen berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya. Dia ingin bersiap berangkat ke Pegunungan Torni untuk bercocok tanam. Tentu saja, Pegunungan berdiri di sini tidak sama dengan yang ada di Kerajaan Azuremun. Pegunungan Torni membentang ribuan li dari timur ke barat. Pegunungan berdiri ini berada di tepi ngarai kematian, 20 li jauhnya dari Kota Dosa. Di ujung Pegunungan Torni, Wang Chen ingin menerobos ke alam mulia tahap ketiga dalam waktu sesingkat mungkin, dan kemudian menyempurnakan esensi naga ilahi dan roh darah untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Hari itu, di bawah pengawasan Siang Kiankan dan yang lainnya, Wang Chen meninggalkan Kota Dosa, menyerahkan masalah ini kepada mereka untuk ditangani. Tidak ada yang mengikutinya. Orang-orang ini ingin tinggal di Kota Dosa untuk mengolah, mengelola, dan membangun fondasi yang baik. Berdiri di luar gerbang barat Kota Dosa, dia melihat tembok kota megah di belakangnya. Dia melihat ke langit dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi ketika dia kembali ke gerbang barat. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, tunggu aku, aku akan segera kembali. Saat aku kembali lagi, aku akan membuat Kota Dosa gemetar di bawah pedangku. Wang Chen berpikir dalam hati. Kemudian, dia melangkah maju dan dengan tegas mengaktifkan kekuatan batinnya yang sebenarnya bergegas menuju ke arah Gunung Duri. Dua bulan kemudian, di kedalaman Pegunungan Torni, Wang Chen berdiri di depan mayat binatang iblis tingkat tinggi peringkat 4 dan menghela nafas. Di sampingnya, di bawah sinyal Wang Chen, Flaming Moon dengan cepat melompat ke depan mayat itu dan menyapu ekornya, langsung menusuk tengkorak binatang iblis, memperlihatkan inti iblis hitam di depannya. Membuka mulutnya, ia menelan inti iblis seukuran telur ke dalam perutnya. Kemudian, Flaming Moon mengeluarkan raungan puas dan kembali ke sisi Wang Chen. Sudah dua bulan, Wang Chen telah berkultivasi di pegunungan ini selama dua bulan. Selama periode waktu ini, dia terus-menerus mengalami pertempuran yang kejam dan berdarah. Binatang iblis yang dia pilih semuanya adalah binatang iblis tingkat tinggi peringkat 4. Yang dibutuhkan Wang Chen sekarang adalah pertarungan intensitas tinggi, dia perlu merangsang potensinya dan meningkatkan kekuatannya. Adapun binatang iblis peringkat 5, Wang Chen tidak berani memikirkannya. Jika dia bertemu dengan binatang iblis peringkat 5, dia hanya bisa menghindarinya. Saat ini dia tidak cukup kuat untuk membunuh binatang iblis peringkat 5. Sedangkan untuk binatang iblis di bawah peringkat 4 tingkat tinggi, Wang Chen tidak lagi mempedulikan mereka. Tentu saja, kecuali ada orang bodoh yang datang mengetuk pintunya, Wang Chen tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang binatang iblis ini. Di sisi lain, Flaming Moon tidak akan melepaskan binatang iblis peringkat 4 manapun yang dia temui. Sekarang Flaming Moon memiliki kekuatan yang cukup, selain binatang iblis tingkat tinggi peringkat 4, dia bisa dengan mudah membunuh semua binatang iblis peringkat 4 lainnya. Dia bahkan bisa membunuh beberapa binatang iblis pemula peringkat 4 dalam hitungan detik. Dia hanya punya satu target, dan itu adalah jiwa dan pil iblis. Dalam dua bulan, jumlah binatang iblis peringkat 4 yang mati di bawah ekor Flaming Moon setidaknya 80, bahkan 100. Tampaknya tidak ada habisnya pembunuhan dan melahap orang ini. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan energinya terus meningkat. Namun, dengan meningkatnya levelnya, setiap evolusi Flaming Moon membutuhkan energi yang sangat kuat dan menakutkan sebagai pendukung. Kecepatan evolusinya tidak lagi seburuk dulu. Meskipun kekuatannya terus meningkat, ia mungkin masih perlu melahap beberapa inti monster untuk menjadi monster-monster peringkat 4 tingkat tinggi. Adapun Wang Chen, dia telah membunuh lebih dari 80 binatang iblis tingkat tinggi dalam dua bulan ini. Selain pil iblis yang dia berikan kepada Flaming Moon, dia telah mengumpulkan 60 pil iblis peringkat 4. Bagi dia saat ini, monster kores ini juga merupakan barang berharga. Pil iblis binatang iblis peringkat 4 bernilai 1200 koin emas. 60 pil iblis sama dengan 72 ribu koin emas. Bagi Wang Chen saat ini, 72 ribu koin emas adalah jumlah yang sangat besar. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis memikirkan hal ini. Memang tidak mudah mendapatkan uang, tetapi sulit membelanjakannya. Koin emas yang dibutuhkan untuk mendirikan klan membuat Wang Chen pusing. Dia tidak tahu berapa lama siang kian kan bisa bertahan. Dia hanya bisa berharap koin emas itu cukup untuk dia gunakan, atau itu akan menjadi masalah besar. Sambil menghela nafas, Wang Chen menyimpan pedang besar api merah, berbalik dan bersiap untuk pergi. Gemuruh. 369. Gemuruh. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang menggemparkan bumi datang dari jarak 100 meter di depan Wang Chen, menyebabkan sosok Wang Chen berhenti. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah itu. Pembangkit tenaga listrik, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Di bawah suara gemuruh, aura yang dipancarkan bahkan bisa dirasakan oleh Wang Chen, yang berada 100 meter jauhnya. Ini adalah aura dari dua pembangkit tenaga listrik. Selain itu, itu harus menjadi aura seorang raja seniman bela diri. Aura yang begitu kuat, Wang Chen pernah merasakannya sebelumnya dari tubuh Jun Tian Cheng. Aura ini bahkan lebih kuat dari leluhur tua keluarga Han yang telah masuk ke jajaran raja seniman bela diri. Dua raja seniman bela diri sedang bertarung. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen sedikit berubah, menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia benar-benar menghadapi pertarungan antara dua raja seniman bela diri di tempat ini. Mungkin karena tempat ini terletak di ujung pegunungan ekonomi, dekat Deat Canyon dan kota nefas, sehingga sangat berbahaya, sehingga seniman bela diri biasa tidak mau mendekati tempat ini. Petualang biasa juga tidak rela datang ke tempat ini untuk mengambil resiko. Wang Chen telah berkultivasi di area ini selama dua bulan dan tidak bertemu dengan seniman bela diri manapun. Sebenarnya ada dua raja seniman bela diri yang bertarung di sini hari ini. Wang Chen hampir dapat menyimpulkan bahwa kedua orang ini adalah anggota kota nefas. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang raja seniman bela diri yang merupakan ahli terkemuka dimanapun muncul di tempat ini untuk bertarung. Nak, mau pergi ke sana dan melihat. Gambar hantu Lin Zhan muncul di samping Wang Chen dan bertanya. Bisakah saya di pegunungan Brambles saat menghadapi perkelahian, cara terbaik adalah memilih pergi dan menjauh agar tidak terlibat. Bagaimanapun, pihak lain adalah raja seniman bela diri dan jelas bahwa dia bukanlah raja seniman bela diri biasa. Jika Wang Chen pergi dan ditemukan, bukankah dia akan mencari kematian. He he, tidak apa-apa. Lihat, pertarungan seperti ini bagus untukmu. Setelah dua bulan berkultivasi, Wang Chen sudah sangat dekat dengan peringkat artis bela diri terhormat peringkat tiga. Dia membutuhkan bantuan eksternal. Pertarungan antara dua prajurit raja mungkin memberi Wang Chen banyak wawasan. Mendengar dorongan Lin Zhan, Wang Chen perlahan mendekati medan perang. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, dua sosok muncul di hadapan Wang Chen. Salah satunya adalah seorang pria berusia pertengahan dua puluhan, sementara yang lainnya adalah seorang pria tua berusia lima puluhan. Keduanya bertarung sengit di sebidang tanah kosong ini. Kedua sosok itu dengan cepat terjalin, meninggalkan serangkaian bayangan. Di atas langit, bayangan telapak tangan memenuhi udara. Angin dari tinju itu menderu-deru, dan serangkaian ledakan terdengar. Seluruh area berguncang dan gemetar akibat pertarungan antara keduanya. Bebatuan yang hancur berterbangan ke segala arah, pohon-pohon besar tumbang, dan debu memenuhi udara. Angin kencang menyapu dan menderu tanpa henti. Energi dahsyat menyebar ke segala arah, membentuk riak-riak nyata yang menimbulkan kekacauan dalam segala hal. Daun-daun berterbangan di hutan, kemanapun energi itu mengalir, ia seperti sebilah pisau tajam yang menebang barisan pohon secara horizontal. Pertarungan sengit itu membuat Wang Chen tercengang. Ini sebanding dengan pertarungan antara dua prajurit raja yang dia lihat di luar kota Tian Sui saat itu. Pertarungan sengit antara keduanya membuat darah di tubuh Wang Chen mendidih, dan gelombang kegembiraan memenuhi udara. Energi di tubuhnya mulai melonjak dan melonjak, seolah-olah ditarik, dan esensi sejati di tubuhnya mulai beredar dengan cepat. Pada saat yang sama, dengan informasi Lin San, Wang Chen juga mengetahui kekuatan dua orang di depannya. Orang tua harus menjadi prajurit raja peringkat 4, dan pemuda harus berada di peringkat prajurit raja peringkat 2. Untuk bisa mencapai peringkat 2 King Warrior di usia 25 atau 26 tahun, bakatnya bisa dibilang sangat menakutkan. Wang Chen tidak bisa tidak mengaguminya. Namun, pada saat ini, pemuda ini sedang ditekan oleh lelaki tua itu dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Perbedaan dua level membuatnya mustahil untuk melawan. Hehehe, orang tua ini ingin melihat kemana kamu bisa melarikan diri hari ini. Dengan serangan telapak tangan, raja prajurit muda terpaksa mundur. Orang tua itu tertawa keras. Saat tawa memudar, serangan menjadi semakin ganas, dan untuk sesaat, raja prajurit muda dikelilingi oleh bahaya. Zhang Hu, jika kamu menyerahkan ramuan raja surgawi dan buah api surgawi hari ini dan berjanji setia kepada geng naga banjir raksasa milikku, aku dapat mengampuni nyawamu, dan geng naga banjir raksasa milikku akan memberimu kompensasi yang cukup. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Setelah memaksa raja prajurit muda mundur, lelaki tua itu tertawa keras. Suaranya sangat tajam, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Huff, rubah hitam, jangan melangkah terlalu jauh. Raja surgawi eliksir dan buah api surgawi ditukar dengan semua yang kumiliki, mengapa aku harus memberikannya padamu? Geng naga banjir raksasamu seharusnya tidak sekejam itu. Tria muda bernama Zhang Hu memiliki ekspresi jelek saat dia meraum dengan keras, kamu ingin aku bergabung dengan geng naga banjir raksasa. Jangan pernah berpikir tentang itu, kembalikan nyawa saudaraku. Hehehe, tidak usah dipikirkan lagi. Huff, ada jalan menuju surga, tapi kamu menolak untuk mengambilnya, dan kamu bersikeras menerobos ke neraka yang tidak ada pintunya. Kalau begitu kamu bisa masuk neraka hari ini, kakakmu menunggumu di bawah tanah, hahaha. Mendengar jawaban pemuda itu, serangan lelaki tua itu menjadi semakin ganas dalam sekejap, seperti serigala atau air pasang. Kemana pun dia lewat, semuanya berubah menjadi ketiadaan di bawah kekuatan seorang raja prajurit, dia bisa menekan segalanya. Melihat pertempuran sengit di depan dan mendengar percakapan antara keduanya, Wang Chen sedikit mengernyit. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Berpikir sampai di sini, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman dingin. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua ini benar-benar mengejar raja prajurit muda ini demi raja surgawi eliksir dan buah api surgawi. Ini benar-benar kasus orang yang tidak bersalah mendapat masalah karena kekayaannya. Ramuan raja surgawi, Wang Chen tahu bahwa ini adalah semacam ramuan ajaib untuk membantu budidaya setelah melangkah ke alam raja prajurit. Sifatnya sama dengan empirean eliksir. Ini dapat membantu para prajurit raja meningkatkan kekuatan mereka, dan juga dapat membantu para seniman bela diri tingkat sembilan yang terhormat menerobos ke peringkat prajurit raja. Seorang seniman bela diri hanya bisa bertahan sekali. Hal semacam ini sangatlah berharga. Dibandingkan dengan empirean eliksir, Heavenly King eliksir sungguh jauh lebih berharga. Nilai satu ramuan raja surgawi setidaknya sebanding dengan sepuluh atau lebih ramuan empirean, dan nilainya dihitung dalam jutaan. Ramuan raja surgawi jauh lebih baik daripada ramuan alam yang diambil oleh nenek moyang keluarga Han. Efek samping dari rilem eliksir sangat jelas dan besar, tetapi raja surgawi eliksir hampir tidak memiliki efek samping apapun. Selama bakat seseorang cukup, selama mereka dapat mencerna ramuan dengan baik, tidak akan ada efek samping apapun. Inilah perbedaan terbesar antara keduanya. Adapun buah api surgawi, tentu saja, Wang Chen sangat jelas tentangnya. Dia bahkan memberi siang kiankan dan yang lainnya masing-masing. Jika hal ini diketahui oleh orang lain, mungkin akan menarik perhatian orang lain. Setelah mengetahui berita ini, Wang Chen menatap lelaki tua itu dengan sedikit rasa jijik di matanya. Geng Naga Banjir Raksasa. Dia benar-benar seseorang dari kota dosa, dan dia berasal dari salah satu dari tiga faksi besar, Geng Naga Banjir Raksasa. Benar-benar tirani. Berpikir sampai di sini, Wang Chen menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Menurut informasi siang kiankan, Geng Naga Banjir Raksasa terletak di distrik utara kota dosa. Perilaku Geng Naga Banjir Raksasa sangat kejam. Menindas yang lemah adalah hal yang biasa, dan metode mereka sangat kejam. Mereka adalah kekuatan paling berbahaya di kota dosa. Jika keluarga Wang ingin berkembang di kota dosa, Geng Naga Banjir Raksasa cepat atau lambat akan menjadi lawan keluarga Wang. Akan terjadi pertarungan antara kedua belah pihak. Ini adalah hasil analisis siang kiankan. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menunjukkan sedikit keseriusan. Jika keluarga Wang ingin berkembang di Geng Naga Banjir Raksasa, mereka harus menghadapi kekuatan ini. Keluarga Black Flame masih baik-baik saja. Dikatakan bahwa mereka jujur dan adil, dan tidak akan menindas yang lemah. Mereka harus bisa akur. Aliansi darah tidak menonjolkan diri, dan anggota inti mereka bahkan lebih misterius. Sepertinya fokus mereka tidak sepenuhnya tertuju pada Sin City. Meskipun metode mereka lebih kejam, selama seseorang tidak mengambil inisiatif untuk menyinggung perasaan mereka, mereka harusnya bisa rukun satu sama lain. Paling tidak, tidak akan ada konflik kepentingan antara kedua belah pihak dalam jangka pendek. Namun, Geng Naga Banjir Raksasa berbeda. Mereka sudah lama mengincar kota barat dan ingin pindah beberapa kali. Jika bukan karena dua kekuatan lainnya yang menahan mereka, mereka sudah lama mengambil alih kota barat dan menyebar ke segala arah. Cepat atau lambat mereka harus menghadapi Geng Naga Banjir Raksasa. Posisi praktisi bela diri Wang di Geng Naga Banjir Raksasa tidak boleh rendah. Jika dia bisa memikirkan hal ini, kilatan kejam muncul di mata Wang Chen. Apa, anak nakal, apa rencanamu? Selain Wang Chen, Lin Zhan tersenyum main-main. Musuh dari musuhku adalah temanku. Wang Chen secara tidak sadar telah memperlakukan Geng Naga Banjir Raksasa sebagai musuhnya. En, itu benar. Berbelas kasihan pada musuhmu berarti kejam pada dirimu sendiri. Haha, memang seharusnya begitu. Karena cepat atau lambat kita akan menjadi musuh. Membunuh satu orang sekarang penting. He he, Anda juga bisa mengikat anak muda ini pada saat yang bersamaan. Lin Zhan tertawa terbahak-bahak. Seorang pria harus kejam. Mereka yang ingin mencapai hal-hal besar tidak mempermasalahkan hal-hal sepele. Hanya dengan melakukan dua hal ini mereka dapat mencapai hal-hal besar. Bila perlu, perlu dilakukan pembunuhan dan pembakaran, terutama ketika menghadapi orang-orang yang keji dan jahat tersebut. Demi harta orang lain, mereka akan mengejarnya sejauh ribuan mil dan memaksa mereka menemui jalan buntu. Orang seperti ini bukanlah orang baik. Membunuh satu demi satu akan dianggap melayani dunia. Pada saat yang sama, mata licik Lin Zhan berputar. Dia sudah mengambil keputusan tentang Wang Warrior ini. Bocah, prajurit Wang Muda itu tidak tahan lagi. Jika kamu ingin bergerak, kamu harus menemukan peluang yang tepat. Jika Anda tidak percaya diri, jangan bergerak. Begitu Anda bergerak, Anda harus membunuhnya. Jika tidak, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat Anda tanggung. Melihat Wang Chen telah mengambil keputusan dan pertempuran di depan sedang berjalan lancar, dengan kemenangan dan kekalahan akan ditentukan kapan saja, Lin Zhan tidak bisa tidak mengingatkannya. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen menganggup dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, dia tahu apa konsekuensi dari tindakan tersebut. Jika dia tidak bisa membunuh orang ini, ketika dia kembali ke kota dosa, Wang Chen dan yang lainnya akan menderita pukulan fatal. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam. Di medan perang di depan, Wang Warrior muda sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Sudah banyak luka di tubuhnya. Dengan selisih dua level, dia bukan tandingan lelaki tua itu. Ledakan lampu hijau. Tubuh Wang Chen perlahan merangkak di antara dedaunan yang berguguran dan dengan hati-hati mendekati mereka berdua. Pada saat yang sama, dia mulai mengembunkan ledakan lampu hijau di tangannya. Sekarang dia adalah artis bela diri terhormat peringkat dua, kekuatan ledakan lampu hijau sangat mengejutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipinjam oleh seniman bela diri biasa. Bahkan bisa menjadi ancaman besar bagi Wang Warrior. Wang Chen tidak menyangka bisa membunuh prajurit Wang ini dalam satu pukulan. Yang perlu dia lakukan adalah bekerja sama dengan prajurit Wang muda untuk membunuh orang tua ini. Segera, bola cahaya hijau seukuran kepalan tangan mengembun di tangan Wang Chen. Saat ia berputar di telapak tangannya, ia mengeluarkan suara mencicit yang tajam seolah-olah ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Enam lapisan ledakan lampu hijau. Wang Chen sudah selesai memadatkannya. Dengan hati-hati mengendalikan bola cahaya hijau ini, Wang Chen melihat ke depan. Haha, mati. Pada saat ini, di depannya, lelaki tua itu tertawa dan meneriaki prajurit Wang muda. Pada saat yang sama, dia menumpangkan telapak tangannya dan melemparkannya ke arah prajurit Wang muda. 370. Haha, mati. Pada saat ini, lelaki tua itu berteriak ke arah prajurit raja muda sambil tertawa. Pada saat yang sama, dia menyelangkan telapak tangannya dan melemparkannya ke arah prajurit raja muda. Di bawah telapak tangan ini, prajurit raja parubaya itu seperti gunung tai yang menekannya dengan momentum yang tak terbendung. Untuk sesaat, Kings Warrior setengah bayar berada dalam bahaya besar. Melihat serangan telapak tangan yang datang, mata raja parubaya itu bersinar dengan cahaya yang kejam serta sedikit keputus asaan. Sudah mustahil baginya untuk melarikan diri dari serangan ini. Saat ini, aura seluruh tubuhnya terkunci. Pada saat ini, telapak tangan lelaki tua itu seperti gunung yang turun dari langit, terbanting ke arahnya. Rubah hitam, biarpun aku mati hari ini, aku akan membuatmu kehilangan separuh hidupmu. Dengan tatapan kejam di matanya, prajurit raja muda itu meraung. Pembalikan darah, langit dan bumi berubah, segala sesuatu menyerah, dunia muncul. Pembalikan garis keturunan, penyalaan esensi sejati. Dengan tatapan tegas di matanya, prajurit raja benar-benar menyerah untuk melawan ketika dia dipaksa terpojok. Dia langsung memilih untuk menggunakan pembalikan garis keturunan dan metode penyalaan esensi sejati untuk menamparkan lelaki tua itu, mencoba melukai kedua belah pihak. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan rubah hitam merasa lebih baik. Dengan pembalikan garis keturunannya dan esensi intisari yang terbakar, kekuatannya langsung meningkat satu peringkat. Seorang martial king peringkat tiga, dengan kekuatan seperti itu, kekuatan telapak tangannya bisa dikatakan menakutkan, bahkan tidak kalah dengan kekuatan penuh dari martial king peringkat empat biasa. Ledakan lampu hijau, ayo! Pada saat yang sama, Wang Chen, yang berada di belakangnya, mengeluarkan raungan pelan dan melemparkan bola cahaya cian seukuran telur yang sudah terkondensasi di tangannya ke arah lelaki tua bernama rubah hitam. Enam lapisan ledakan lampu hijau, kekuatan yang terkandung di dalamnya bisa dikatakan menghancurkan langit dan bumi. Itu sangat menakutkan, bahkan mencapai kekuatan penuh dari seorang prajurit raja. Bola cahaya hijau melesat melintasi ruangan, berubah menjadi lampu hijau yang langsung menuju ke lelaki tua itu. Dalam sekejap mata, ia sudah sampai di belakang rubah hitam. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Mengamuk garis keturunan, aktifkan. Setelah membuang ledakan lampu hijau, Wang Chen tidak berhenti di situ. Dalam satu tarikan napas, dia menerobos delapan gerbang tersembunyi dalam dan mengaktifkan bakat garis keturunan yang mengamuk. Dalam sekejap, energi di sekitar tubuhnya melonjak, dan dengan ledakan kekuatan di bawah kakinya, langkah hantu melintas dengan cepat, tubuhnya menyeret sederet bayangan saat dia langsung menuju rubah hitam. Huff, anak nakal mana yang berani menentangku. Perasaan bahaya di belakangnya menyebabkan ekspresi rubah hitam berubah drastis. Jejak kemarahan dan keterkejutan muncul di matanya. Dia hanya bisa memilih untuk menyerah dalam membunuh Zhang Hu dengan satu serangan. Dia berbalik dan meraum dengan marah. Perasaan bahaya di belakangnya terlalu kuat, begitu kuat hingga membuatnya merasa mati. Seluruh punggungnya basah oleh keringat dingin. Kekuatan pukulan ini tidak kalah dengan pukulan penuh dari King Warrior. Jika dia membiarkan serangan ini mendarat di tubuhnya, konsekuensinya bisa dibayangkan. Mengerahkan kekuatan di kakinya, Black Fox menghindar ke samping. Di saat yang sama, dia berbalik dan menamparkan lampu hijau dengan telapak tangannya. Beraninya kamu menggunakan trik sepele seperti itu. Gemuruh. Namun, pada saat telapak tangan rubah hitam bersentuhan dengan ledakan lampu hijau, suara ledakan terdengar ke langit. Lampu hijau menyebar dan bahkan matahari pun seakan kehilangan warnanya. Energi mengerikan itu langsung menyebar ke segala arah, menghancurkan segalanya. Hutan itu langsung rata dengan tanah. Semua pohon hancur dan berserakan di tanah secara tidak teratur. Cakupan energi secara langsung menyebabkan tubuh rubah hitam bergetar hebat. Dia mundur dua hingga tiga langkah dan mengerang teredam. Pakaian rubah hitam terkoyak dari pergelangan tangan hingga dadanya. Seluruh lengannya dirusak oleh energi kekerasan, meninggalkan serangkaian bekas luka yang mengerikan. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Ini tidak bisa lagi dianggap sebagai lengan manusia. Darah menetes kemana-mana, kulit dan dagingnya terkoyak, bahkan tulang putihnya pun terlihat. Ah, jeritan yang menyayat hati langsung membubung ke langit. Sekarang dia memiliki kekuatan prajurit terhormat peringkat dua, kekuatan ledakan lampu hijau Wang Chen bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan orang biasa. Wang Chen yakin bahwa pukulan ini setidaknya setara dengan pukulan penuh dari prajurit raja peringkat dua. Lebih penting lagi, pukulan ini dilakukan dengan tergesa-gesa oleh rubah hitam dan dia tertangkap basah. Jurus rubah hitam paling banyak hanya bisa menampilkan kekuatan seorang raja bela diri tingkat pemula. Selain itu, esensi intisari miliknya tidak cukup untuk melindungi tangannya, dan tubuhnya tidak cukup kuat. Oleh karena itu, kulit dan dagingnya tidak tahan terhadap robekan yang mengerikan dan roboh. Inilah ciri-ciri ledakan lampu hijau. Ini adalah bagian yang paling menakutkan dari ledakan lampu hijau. Pada saat yang sama, di belakangnya, mata Zhang Hu berhenti, tetapi dia dengan cepat memanfaatkan momen ini untuk menamparkan rubah hitam. Enyah! Rasa sakit yang menyayat hati menyebar ke seluruh tubuhnya. Serangan Zhang Hu datang lagi, yang membuat rubah hitam geram. Sambil meraung, dia menahan rasa sakit di tangan kanannya dan menarik tangan kirinya untuk memblokir serangan Zhang Hu. Bang! Dalam sekejap mata, kedua telapak tangan bertabrakan, dan raungan tajam terdengar lagi. Itu sama memekakkan telinga seperti guntur suan surga ke-9. Dengan erangan teredam, serangan Zhang Hu tidak kalah kuatnya dengan serangan rubah hitam yang terluka di bawah pengaruh pengapian darah dan pengapian esensi sejati. Keduanya memuntahkan seteguk darah dan dengan cepat mundur. Petarung dunia! Pada saat ini, Wang Chen, yang telah bergegas ke lingkaran pertempuran, mengambil kesempatan untuk meluncurkan gerakan yang disebut melawan dunia dan melemparkannya ke orang tua itu. Itu sangat mendominasi, seperti angin musim bugur menyapu dedaunan yang berguguran. Mengaum! Di samping Wang Chen, Flaming Moon juga mengeluarkan raungan lembut dan menerkam lelaki tua itu. Ekornya yang panjang memancarkan cahaya merah iblis. Segel Buddha yang hebat melihat serangan Wang Chen, jejak kengerian dan kebencian muncul di mata lelaki tua itu. Mengabaikan daging dan darah di tangan kanannya, dia menahan rasa sakit dan mengangkat tangannya untuk menamparkan Wang Chen. Dengan telapak tangannya, dia membawa kekuatan true essence, memadatkan segel Buddha, dan langsung menuju Wang Chen. Di saat yang sama, tangan kirinya memblokir serangan Flaming Moon. Seribu tangan ilusi. Di belakangnya, Zhang Hu, yang telah mundur enam atau tujuh langkah, memantapkan tubuhnya. Dengan raungan marah, dia menumpangkan telapak tangannya dan dalam sekejap, langit dipenuhi bayangan telapak tangannya. Ribuan cetakan telapak tangan saling terhubung dan terbang menuju lelaki tua itu dari segala arah. Dengan serangan menjepit dari depan dan belakang, selain serangan diam-diam Flaming Moon dari samping, Black Fox terjatuh ke dalam situasi yang sangat sulit. Telapak tangan kiri dan kanannya mulai bergerak, memaksa Wang Chen dan Flaming Moon mundur masing-masing. Dia berbalik untuk memblokir telapak tangan Zhang Hu, tapi dia tidak punya kekuatan lagi dan dikirim terbang oleh Zhang Hu. Serangan tanpa batas, Zhang Hu menekan rubah hitam dengan serangan telapak tangan, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Dia memanfaatkan kelemahannya dan menerkamnya lagi. Di kota dosa, tidak ada orang baik, dan Zhang Hu juga sama. Dalam sekejap, kekuatan spiritualnya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia bertekad untuk membunuh rubah hitam. Bagaimana Wang Chen dan Flaming Moon bisa menyerah? Ini adalah kesempatan terbaik mereka. Begitu rubah hitam melarikan diri dari tempat ini dan kembali ke kota dosa, dia dan keluarga Wang akan menderita pukulan telak. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Oleh karena itu, dia harus membunuh lelaki tua terkutuk ini saat ini dan membiarkan geng naga raksasa kehilangan seorang seniman bela diri yang kuat. Bang, bang, bang. Di bawah serangan penjepit dari tiga sisi, tubuh rubah hitam kembali mengalami luka berat. Pedang besar api merah Wang Chen meraung tanpa henti, tinju Zhang Hu seperti harimau ganas, dan serangan flaming moon seperti iblis. Dalam keadaan seperti itu, bahkan dengan kekuatan rubah hitam sebagai raja bela diri peringkat empat, sulit baginya untuk menolak. Tentu saja, alasan utamanya adalah dia menderita serangan diam-diam Wang Chen dan luka berat yang dialami Zhang Hu. Tubuhnya tidak dapat lagi bertahan, dan kekuatannya telah menurun secara signifikan. Mati. Akhirnya, setelah puluhan gerakan, Wang Chen menemukan kesempatan untuk membunuh rubah hitam dalam satu pukulan. Pada saat Zhang Hu terjerat dengan rubah hitam, Wang Chen menggunakan telapak gelombang tumpang tindih dan memukul punggung rubah hitam dengan keras. Retakan. Dalam sekejap, suara patah tulang terdengar jelas. Darah berceceran, dan pemandangan yang sangat berdarah muncul. Di bawah telapak gelombang tumpang tindih Wang Chen, kekuatan yang kuat langsung menembus tubuh lelaki tua itu, dan lubang berdarah seukuran telapak tangan muncul dari punggungnya, muncul di depan dada rubah hitam. Organ dalam dan darahnya mengalir keluar, dan itu adalah pemandangan yang tragis. Sekarang telapak tangan Wang Chen memiliki kekuatan ratusan ribu kilogram, itu terlalu normal untuk menembus tubuh seseorang. Kamu, kamu, rubah hitam menoleh untuk melihat Wang Chen dengan susah payah. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Menatap lubang berdarah di dadanya dan tubuhnya yang patah, wajah rubah hitam penuh ketakutan. Kamu, aku, geng naga raksasa, tidak akan membiarkan. Berbicara sampai saat ini, suaranya tiba-tiba berhenti, dan tangannya tergantung lemah di kedua sisi tubuhnya. Kepalanya dimiringkan, dan dia tiba-tiba kehilangan semua tanda kehidupan dan mati. Hahaha. Merasakan kematian rubah hitam, Zhang Hu duduk di tanah, terengah-engah. Pertarungan yang intens bisa dikatakan sebagai pelarian tipis dari kematian, dan gemetarnya seniman bela diri peringkat 4 Marsial King membuatnya benar-benar kelelahan. Dan Wang Chen juga menghela nafas lega, sedikit terengah-engah. Flaming Moon mengeluarkan raungan rendah, dan dengan ekspresi bersemangat, dia menerkam di depan rubah hitam, membuka mulutnya, dan dalam sekejap, jiwa kuat dari seniman bela diri peringkat 4 Marsial King langsung dilahap. Adegan ini membuat Zhang Hu tercengang, dan sedikit kengerian muncul di matanya. Binatang pemakan jiwa. Dia berteriak kaget. Tidak, itu bukan binatang pemakan jiwa. Mungkinkah itu shadow leopard? Tidak, itu, melihat Flaming Moon, Zhang Hu dengan cepat menyangkal tebakan langsungnya, tapi dia tidak tahu jenis binatang apa Flaming Moon itu. Dia kemudian mengangkat kepalanya, mengungkapkan sedikit kewaspadaan saat dia melihat Wang Chen. Kamu, kenapa kamu membantuku? Memikirkan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sebelumnya, dia harus lebih berhati-hati. Di Pegunungan Tons, tidak ada teman, hanya musuh yang tak ada habisnya. Dia harus waspada, dan ini juga merupakan salah satu kunci untuk bertahan hidup di Pegunungan Tons. Melihat ketidakadilan di jalan. Jawaban Wang Chen relatif sederhana, dan kemudian, di bawah tatapan pihak lain, dia menyingkirkan pedang besar api merah, berdiri di tempat, dan menatap Zhang Hu dengan ekspresi yang sangat serius. Terima kasih telah menonton!